Jala Pedang Jaring Sutra Jilip 16 Kalau begitu, keadaan ini sangat berbahaya bagi kami, dalam berdagang yang paling penting adalah kepercayaan, bila kalian tidak percaya kepada kami, lebih baik bisnis ini kita batalkan kata Ketua Pektohsan. Nona Kang, bukan kami tidak percaya kepadamu, aku juga tidak khawatir Hui Tian tidak akan melepaskan orang yang kami mau. Hiat Kun malah bengong, tidak disangka, bisnis ini akan berjalan begitu lancar, segera dia berkata. Baik, bila kalian setuju, tolong bawa Nona Kye keluar, kata Ketua Pektohsan. Nona Kye, bisa kalian bawa pulang, tapi syarat pertukarannya harus diubah sedikit. Hiat Kun tidak tahu apa permintaan dari mereka, yang penting Sugiyok bisa keluar dari tempat ini, dia berkata. Wia Tian Hoan mengatakan harga barang tidak dapat diubah, tapi apa syarat yang ingin kau ubah? Kalian bisa mengajukannya mungkin aku bisa membantunya mengambil keputusan. Ketua Pektohsan tertawa dan berkata. Kita tidak perlu merundingkan ini dengan Wia Tian Hoan, asalkan Nona Kang setuju itu sudah cukup bagi kami. Hiat Kun merasa aneh dan bertanya. Untuk hal kecil aku bisa mengambil keputusan, untuk hal besar sepertinya. Kata Ketua Pektohsan. Hal ini ada hubungannya denganmu tidak dengan Wia Tian Hoan. Dengan marah Hiat Kun bertanya, apa alasannya? Kita tetap akan menukar orang, tapi tidak menukar dengan boksyaunya. Lalu dengan siapa? Ubun Hao menggantikan ayahnya menjawab, denganmu Hiat Kun terkejut dan bertanya, Aku, asal kau mau tinggal di sini, kami akan melepaskan sugiok. Kata Hiat Kun dengan dingin. Kalian tidak sungguh-sungguh dalam berbisnis, kalian anggap aku ini gampang dihina? Kata Ubun Hao. Kita hanya menukar, tidak bisa disebut dengan menghina, kami tidak akan menghinamu, aku akan. Bentak Hiat Kun dengan marah, kalian ingin melakukan apa terhadapku? Kata Ubun Hu Jin. Nona Kang, tidak perlu marah-marah, bukan aku memihak kepada puteraku, dia ingin kau tinggal di sini pun ada alasannya. Kau datang ke sini untuk berbisnis, satu orang ditukar dengan satu orang, bukankah ini sangat adil? Kau dengar puteraku bicara baru dipikirkan. Baiklah, lalu apa alasanmu tanya Hiat Kun dengan dingin? Kata Ubun Hao. Ibu, bantu aku untuk bicara kata Ubun Hu Jin. Kau tidak perlu malu, katakanlah sendiri. Baiklah, aku akan mengatakannya sendiri. Nona Kang, apakah kau tahu status Kiai Sugiyok? Tidak tahu. Dia adalah adik angkatku juga calon istriku. Dalam hati Hiat Kun berpikir, mereka ingin menjilat bokchi giao, tapi mereka tidak peduli dengan keselamatan putera bokchi giao. Tadinya dia ingin marah kepada Ubun Hao karena sudah sebarang bicara, tapi bila dipikir-pikir lagi, bila dia mengatakan bahwa Kiai Sugiyok adalah calon istri Ubun Hao dan Kiai Sugiyok tidak ada di sini, kemarahannya ini tidak masuk akal. Hiat Kun menahan diri, dia berharap dia akan menemukan alasan-alasan dari pembicaraan selanjutnya. Hiat Kun berkata, aku tidak peduli Sugiyok itu siapamu, tidak ada hubungannya denganku. Kata Ubun Hao. Ini ada hubungannya, coba kau pikir, Wietian Hoan menginginkan calon istriku, apakah aku harus memberikan kepadanya begitu saja? Harus ada penggantinya. Nona Kang, aku tidak mau membohongimu, begitu melihatmu jiwaku serasa melayang, aku menyukaimu, kau lebih baik dari Sugiyok, aku berharap kau mau menjadi istriku. Dengan tertawa dingin Hiat Kun berkata, aku berharap jiwamu melayang, di mataku kau adalah seekor kata buruk rupa tapi ingin makan daging angsa. Hiat Kun sengaja membuat Ubun Hao marah, ternyata memang dia marah dan berkata, aku tahu Wietian Hoan adalah kekasihmu, demi dirinya kau meninggalkan suamimu, tapi aku tidak peduli dengan hal ini, tapi kau malah berani mengatakan bahwa aku adalah sikat tak berburuk rupa, bagian mana aku tidak sebanding dengan Wietian Hoan. Dia sudah memiliki kaya Sugiyok tapi malah berkasih-kasihan denganmu, orang seperti dia apakah pantas untukmu? Aku datang kemari bukan untuk dihina olahmu, kalian membatalkan perdagangan ini, lebih baik aku pulang saja kata Ubun Hao. Pulang? Kau mau pulang kemana? Kepelukan Wietian Hoan? Aku mentahu kepadamu, kau pulang pun belum tentu bisa bertemu dengan Wietian Hoan, bila kau tinggal di sini mungkin ada kesempatan untuk bertemu dengannya, itu pun tentu harus seizin kami. Hati Hiat Kun bergetar dalam hati dia berkata, apakah Wieto Ako sudah ditangkap oleh orang-orang mereka? Gadisannya itu menyuruhku datang ke sini, apakah ini adalah suatu jebakan? Dia marah, langsung membalikan tubuh dan pergi. Kata Ubun Hao. Kau mau kemana dia langsung menghalangi Hiat Kun? Hiat Kun tidak menjawab, pedangnya dikeluarkan langsung menyerang. Ubun Hao menggerakkan kipasnya, ketika ujung pedang Hiat Kun mengenai permukaan kipas itu pedang itu terpeleset ke pinggir. Sebenarnya kipas terbuat dari besi tipis, walaupun terbuat dari besi biasanya tidak akan bertahan terhadap tusukan pedang ini. Melihat serangannya gagal, Hiat Kun merasa terkejut dalam hati dia berkata, tidak disangka, pemuda jahat ini bisa juga ilmu meminjam tenaga lawan, padahal ilmu ini sangat sulit. Jurus Hiat Kun berubah lagi, jurus yang sekarang sangat ganas dan tajam, dia sudah siap mati. Kata Ubun Hu Jin. Mengapa harus bermain kasar segera dia mengibaskan lengan bajunya, kipas besi milik Ubun Hao dan pedang Hiat Kun sudah tergulung oleh lengan bajunya. Ilmu silatnya sangat liai, walaupun Hiat Kun masih marah dia hanya bisa bengong. Sepertinya Wijetian Hoan pun tidak dapat menguasai ilmu ini pikir Hiat Kun. Kata Ubun Hu Jin. Kita tidak perlu marah-marah, bila ada apa-apa katakanlah tidak perlu bicara lagi. Aku akan mengalah kepada kalian, aku. Hanya bisa mati, aku tidak mau dihina oleh kalian kata Hiat Kun. Nona Kang, tidak perlu emosi, putraku tidak pandai bicara, dia tidak benar-benar mau menghinamu. Benar, aku hanya mengubah syarat saja, kata Ubun Hao Ubun Hu Jin marah dan berkata. Kau tidak pandai bicara, lebih baik diam saja. Nona Kang, kau kesini menjadi perantara Wijetian Hoan, jujur bicara kami pun ingin perdagangan ini bisa disepakati. Tapi tidak bisa hanya dari pihak Wijetian Hoan saja yang mengajukan syarat. Aku tidak bisa menerima syarat dari kalian Ubun Hu Jin tertawa dan berkata. Kata-kataku belum habis, bila syarat ini tidak bisa disepakati bersama, kita bisa membicarakannya lagi, yang kita inginkan adalah perdagangan yang adil bukan? Bila perdagangan ini adil maka kedua pihak akan saling setuju, kami pun tidak akan memaksamu untuk setuju. Hiat Kun tidak tahu apa penawaran dari diakali ini. Kata Hiat Kun benar, kata-katamu sangat masuk akal, kalau begitu aku boleh pergi? Kita belum mulai, mengapakah sudah ingin pulang kata Hiat Kun? Aku ulangi lagi, aku tidak setuju dengan syarat-syarat kalian, Nona Kang, jangan marah dulu, kita tidak akan membicarakan syarat tadi lagi, kita buat persyaratan yang baru. Kita tidak perlu meneruskan lagi. Apakah temanmu itu sedang menunggumu di luar untuk mendengar syarat-syarat yang akan kita sepakati? Kata Hiat Kun dengan terkejut. Kau bilang apa? Aku hanya dititipti oleh Wei Tian Hoan, mana ada? Belum habis kata-katanya, Ubun Hujin sudah tertawa dan memotong kata-kata Hiat Kun. Kata Ubun Hujin, apakah ini titipan dari Wili Tian Hoan atau bukan, aku tidak tahu. Yang aku tahu Wili Tian Hoan tidak akan tahu aku tinggal di sini, siapa yang memberitahu kepadamu. Tadinya Hiat Kun sudah mencurigai bahwa gadis itu bersekongkol dengan Ubun Hujin membuat jebakan ini, begitu dia mendengar kata-kata Ubun Hujin tadi, kecurigaan semakin bertambah. Kata Ubun Hujin. Bila kau tidak memberitahu pun, kami akan tahu orangnya, lebih baik kau undang dia masuk, bila kau bisa menyuruh dia datang kemari aku akan segera melepaskan sugiok. Mulut Kang Hiat Kun tetap tertutup rapat. Ubun Hujin berkata. Kau tidak mau mengatakannya, aku pun bisa menebaknya, dia adalah gadis seusiamu. Kang Hiat Kun tetap tidak membuka mulut. Kata Ubun Hujin, bila kau tidak mau bicara, lebih baik kami yang mengundangnya, aku pastikan dia sedang menunggu di luar. Pada saat Ubun Hujin bicara, dia terus melihat ekspresi Kang Hiat Kun. Wajah Hiat Kun tidak berubah, tapi hatinya sudah berdebar-debar. Gadisannya itu mempunyai hubungan apa dengan Ubun Hujin? Musuh ataukah temannya? Ubun Hujin menyuruhku menipu gadis itu supaya masuk, apakah ini juga jebakan yang dipasangnya? Kecurigaan sangat banyak, tapi ada satu masalah penting yang dia terus pikirkan, apakah Hiat Kun harus menganggap dia lawan atau kawan? Dia tidak bisa menjual teman, lebih-lebih tidak boleh masuk ke dalam perangkap musuh. Musuhkah? Kawankah? Dia harus segera memutuskannya. Baiklah, aku akan mengundang dia masuk, akhirnya dia menyetujui permintaan Ubun Hujin. Kata Ubun Hujin sambil tersenyum. Kau sendiri yang pergi itu sudah cukup, tidak perlu ku temani, apakah kau tidak khawatir aku pergi seorang diri aku selalu mempercayai teman? Kau tahu bahwa aku bukan temanmu, apakah kau tidak curiga bahwa aku hanya ingin lepas darimu? Jadi aku mencarinya untuk menggantikanku? Apapun tujuanmu, bila kau sudah setuju, aku percaya kau tidak akan membohongiku. Kata Ubun Hujin lagi. Untung kau setuju, bila kau menolak, ha, 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 bila menolak bagaimana? Aku akan menganggapmu musuh, gadis yang akan kau bawa pun akan terluka dan kau pun tidak boleh pergi. Mengapa gadis itu harus dilukai? Kami mengundangnya, dia pasti tidak akan mau datang, terpaksa kami harus bertarung dan tentunya dia akan terluka, kata Ubun Hujin. Tanya Hiatkun. Apakah kau tidak takut bila aku dan dia melarikan diri? Dengan begitu aku akan pulang dengan selamat dan dia pun tidak terluka. Aku sudah katakan tadi, aku percaya kepadamu, kata-kata yang keluar dari mulutmu aku akan mempercayainya. Kemudian dia berteriak. Loong, antarkan nona ini keluar, dia hanya akan keluar sebentar dan akan kembali lagi. Loong adalah pelayan yang membuka pintu tadi. Dia selalu menunggu di pinggir pintu menunggu perintah dari majikannya, begitu Ubun Hujin berteriak dia segera masuk. Dalam hati Hiatkun berpikir, ternyata dia menyuruh seseorang untuk mengawas syukur. Tadi dia sudah melihat ilmu silat Ubun Hujin, ilmu silat pelayan ini tidak akan lebih tinggi dari Ubun Hujin. Dia pun pernah melihat ilmu silat gadis itu, ilmu silatnya berada di atas Hiatkun. Bila aku bergabung dengannya dalam menghadapi pelayan tua ini pasti tidak akan terlalu sulit, pikir Hiatkun. Pelayan tua itu sudah membuka pintu dan mengantar dia keluar, dia sendiri tidak ikut. Nona Kang, selamat jalan, aku tidak mengantar lagi, kata pelayan tua itu. Bukankah kau akan pergi bersamaku? kata Hiatkun terpaku. Pelayan tua itu balik bertanya. Bukankah Nona akan kembali lagi ke sini memang benar, tapi dengan pelan pelayan tua itu berkata, Nyonya hanya menyuruhku mengantar Nona keluar, tidak menyuruhku menjemputamu. Maaf, lebih baik aku menunggu di depan pintu ini, bila kau mengetuk pintu aku akan langsung membukanya. Pelayan tua itu tidak ikut, memang ini adalah cemauan Hiatkun tapi dia tetap curiga, apakah Ubun Hujain begitu mempercayainya? Dia ingin tahu apa yang menyebabkan perselisihan antara gadisaneh itu dan Ubun Hujain? Membuat gadis itu tidak mau langsung berhadapan dengan Ubun Hujain. Ubun Hujain tidak ikut, Hiatkun bisa mengerti tapi Ubun Hujain. Melepaskan Hiatkun begitu saja, itu yang membuatnya tidak mengerti. Tapi walau bagaimanapun tidak diawasi oleh siapapun lebih baik daripada diawasi, dengan langkah ringan Hiatkun kembali ke tempat tadi. Aneh, gadis itu sudah tidak ada. Mereka sudah berjanji bertemu lagi di tempat ini. Di gunung itu hanya terlihat seorang gadis desa sedang memetik daun teh, gadis desa yang sangat biasa. Dia ingin bertanya kepada gadis desa itu, kemana perginya gadis itu, tiba-tiba dia mendengar suara yang dia kenal, suara laki-laki yang aneh. Mengapa kau hanya kembali seorang diri? Apakah mereka tidak mau melepaskan nonakie? Gadis desa itu sedang memetik daun teh, mulutnya tidak bergerak sedikit pun, untung Hiatkun sudah tahu. Dia sedang berbicara dengan bahasa perut, bila tidak ada akan terkejut. Hiatkun sangat senang malah hampir berteriak, waktu dia akan berlari menghampiri gadis desa itu. Gadis itu sangat marah dan berkata, Kang Hiatkun, kau sudah menjualku. Waktu itu dari arah gunung muncul dua orang. Yang berjalan di depan adalah seorang perempuan tua yang menggendong keranjang yang di belakangnya adalah seorang pak tua yang memikul dua buah gulungan kayu yang besar. Kedua orang itu seperti tua, tapi gerakan yang mereka keluarkan seperti kilat. Begitu Hiatkun melihat, di depan matanya sudah banyak sesuatu yang berwarna kuning mengkilat. Yang dipakai adalah kerodewi menambur bunga, yang dia tabur. Adalah gue hoa ciam. Kilauan berwarna emas seperti gelombang menggulung ke arah gadis desa itu, begitu kilau emas itu keluar, suara perempuan tua itu juga keluar. Orang-orang mengatakan bahwa kau adalah burung hang di atas awan, sekarang burung itu akan menjadi ayam. Suara perempuan itu begitu merdu dan sangat dikenal oleh Hiatkun. Sekarang Hiatkun baru tahu bahwa perempuan itu adalah Ubun Hujin. Bila tidak mendengar suaranya, dalam mimpit pun tidak akan menyangka bahwa Ubun Hujin yang anggun bisa berubah menjadi perempuan tua dengan baju compang camping. Begitu Ubun Hujin mengeluarkan jurus, Hiatkun sudah tahu apa yang dikehendaki oleh Ubun Hujin. Sewaktu si pelayan itu mengantar dia keluar, mereka berjalan sangat pelan, pada waktu itu Ubun Hujin dan suaminya sudah menyamar dan keluar lewat pintu belakang dan berjalan melalui jalan kecil, mereka sudah berada di depan Hiatkun. Ini adalah Carrie yang kejam, sebenarnya Kang Hiatkun sudah memiliki rencana, walaupun dia tertangkap tidak akan memberitahu gadis itu supaya bisa melarikan diri, siapa yang menyangka semua berakhir seperti ini. Dia tidak ingin mengkhianati teman tapi akhirnya dia malah mengkhianati teman. Semua kecurigaannya sudah terjawab, tapi dia terlambat mengetahuinya. Di dalam cahaya jarum, Hiatkun bisa menghindar selama beberapa kali, tapi kali ini dia sudah terkena weh hoa ciam, dia pun terjatuh. Di sekitarnya hanya terdengar suara jarum yang berdesing. Hiatkun masih sadar selama beberapa saat. Dia seperti mendengar suara jarum yang dipukul oleh pisau atau pedang, dia tidak tahu. Tapi Carrie apa yang dipakai oleh gadis itu? Jarum begitu banyak, apakah dia bisa bertahan? Hiatkun hanya bisa mendoakan keselamatannya. Tiba-tiba terdengar gadis itu berkata, Datang tapi tidak dibalas itu tidak sopan, siluman, seranganmu terlalu kesusu. Terdengar seperti suara ledakan, tempat itu langsung dipenuhi oleh asap. Hiatkun hanya bisa mendengar ubun hujan mengucapkan, Komamen senjata, dia sudah pingsan. Apakah gadis itu bisa lolos dari tangan ketua pektohsan? C. Pedang bayangan Panji Sakti Kembali ke pertarungan antara Kielek Beng dengan Weitrian, Yuan sekarang sudah memasuki jurus ke-9, Kielek Beng sudah tidak boleh ragu-ragu lagi. Dalam waktu yang sangat singkat ini pikiran Kielek Beng sudah berubah selama beberapa kali, akhirnya dia menyentakan tangannya dua buah telapak tangan berbarengan mendorong keluar, dia mulai mengeluarkan serangan yang bisa membunuh. Jurus ini dinamakan Liong Bun Sem Tilong, pintu naga bergelombang tiga lapis, jurus ini begitu dikeluarkan gelombang demi gelombang serangannya bertambah hebat. Ujung pedang Weitian Hoan sudah tergetarkan oleh tenaga Kielek Beng, jurus pedangnya menjadi tidak sempurna, bulatan yang dibuat menjadi miring. Ini baru adalah gelombang pertama. Bila Kielek Beng mengeluarkan menambah tenaganya, gelombang kedua akan lebih dasyat lagi dan bisa membuat pedang Weitian Hoan terlepas dari tangannya. Gelombang ketiga akan membawa dia masuk ke dalam pintu kematian, bila Weitian Hoan tidak mati dia pun tetap akan terluka parah. Weitian Hoan sudah berpikir bahwa dia akan mati, maka walau di depan matanya sudah tampak hawa kematian, dia tetap menerjang dan masuk. Walau tangannya sudah kesemutan tapi dia tetap mencoba memegang pedangnya dengan erat-erat, dia masih menusuk ke depan. Dia tidak menyadari gerakan seperti itu malah akan mempercepatnya masuk ke dalam lembah kematian. Pada saat itu tiba-tiba ada sesosok bayangan yang datang, dia muncul tepat menerjang di antara mereka berdua. Walaupun di sudut rumah ada lampu tapi cahaya lampu itu terlalu redup, ditambah lagi dengan ada tenaga yang mengeluarkan hembusan angin, lampu itu pun hampir padam. Weitian Hoan sedang berada antara hidup dan mati, orang itu datang begitu tiba-tiba, dia tidak mempunyai waktu untuk melihat siapa orang tersebut. Pada saat dia merasa ada sesuatu yang dingin yang menyerangnya, tidak perlu disangka lagi dia sudah tahu bahwa orang yang datang tadi di tangannya ada pedang, dan pedang ini sedang menusuknya. Dia tidak peduli yang datang itu siapa, jurus pedangnya tidak bisa dikendalikan lagi kecepatannya, jurus pedang Weitian Hoan siap menggempur orang ini. Kyelek Beng pun tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang itu tapi dia tahu yang datang adalah seorang perempuan. Kyelek Beng sangat terkejut karena dia menyangka yang datang adalah putrinya. Karena ilmu silat Kyelek Beng sangat tinggi dengan cepat dia bisa langsung menyerang tapi juga bisa langsung dihentikan, dalam hati dia benar-benar terkejut, segera dia berhenti dan berdiri di pinggir. Terdengar suara baju yang sobek, lengan baju Weitian Hoan sudah terpotong sebagian oleh perempuan itu. Perempuan itu berdiri dalam jarak beberapa meter, pedangnya sudah tergetarkan dan sudah terlepas dari tangannya, ketika pedangnya terjatuh tempatnya tepat berada di tempat dia berdiri, segera dia menyambut lagi pedang itu. Senjatanya yang terlepas tapi sudah kembali tergengam lagi, sedangkan lengan bajunya Weitian Hoan sudah sobek untung tidak terluka, mereka berdua sama-sama dirugikan, tapi dua-duanya tidak ada yang menang atau kalah. Pedang berhenti, pelapak tangan pun berhenti, lampu kembali terang. Kyelek Beng sudah dapat melihat dengan jelas, yang datang ternyata bukan putrinya. Kyelek Beng merasa kecewa tapi Weitian Hoan sangat marah. Yang datang adalah gadis aneh yang memberikan kunci pintu rumah. Weitian Hoan merasa sudah ditipu mentah-mentah, segera dia berkata, ternyata kau masih tidak tahu malu berani datang ke sini. Gadis itu tertawa dan berkata, aku adalah pemilik rumah ini, apakah aku tidak boleh pulang ke rumah sendiri? Kata Weitian Hoan dengan dingin. Tentu saja kau boleh datang, yang seharusnya tidak boleh datang adalah aku, ternyata kalian satu komplotan, baiklah kalian berdua bunuh saja aku. Gadis itu tertawa dan berkata, jurus ini adalah jurus ke-10. Tanya Weitian Hoan masih terheran. Apa arti dari kata-katamu? Bukankah kalian sudah menentukan 10 jurus, sekarang sudah jurus ke-10, masih ingin bertarung apa lagi? Weitian Hoan sangat terkejut dan menjawab, kau, kau bilang apa tadi? Gadis itu tidak menjawab tapi Kielek Bieng yang menggantikan dia menjawab. Apakah kau tidak tahu, tadi dia menerima jurusku? Itu artinya dia sudah membantumu keluar dari gerbang kematian. Sebenarnya hal ini mudah dimengerti, hanya saja Weitian Hoan tidak percaya bahwa gadis itu benar-benar sudah membantunya. Perubahan terjadi begitu tiba-tiba, walaupun Weitian Hoan mengerti sepertinya dia sudah jatuh ke dalam kabut yang tebal. Dia mengambil baju boklingku katanya untuk ditukar dengan sugiok, mengapa dia kembali seorang diri? Mengapa di rumahnya ada seorang pembunuh yang begitu tangguh? Apakah dia kawan? Ataukah lawan dia tidak tahu? Weitian Hoan masih tampak kebingungan tapi Kielek Bieng mulai bertanya. Kau menyambut jurusku yang ke-10, apakah itu juga termasuk aku? Gadis itu menjawab dengan dingin. Kau adalah seorang ciampuwe, tapi masih sempat-sempatnya ingin bermain licik. Kielek Bieng marah dan bertanya, siapa yang licik jurus yang ke-10 sudah kau keluarkan? Kielek Bieng tidak dapat menjawabnya. Sebenarnya Leongbun Semtilong dalam satu jurus terdiri dari tiga gerakan, dapat dikatakan ada tiga jurus. Kepala Weitian Hoan terasa berputar-putar, sekarang dia baru bisa memantapkan tubuhnya, dia merasa sangat lelah, dia harus bersandar ke dinding, baru bisa mendengar kata-kata mereka. Begitu mendengar gadis itu menyebut ciampuwe, dalam hati dia berkata, orang ini sejak tadi bersikap layaknya seorang ciampuwe, tapi mengapa gadis itu bisa tahu? Sewaktu aku bicara dengan orang ini, gadis itu tidak ada di sini. Orang itu pasti sudah mengetahuinya karena ilmu silatnya begitu tinggi, apakah dia adalah dari golongan tuaku? Tapi aku sudah tidak punya ayah dan ibu, hanya mempunyai kakek yang berbeda si. Datang dari manakah ciampuwe ini? Dia pun berpikir lagi, ciampuwe-nya hanya ada ayah Sugiyok, apakah orang ini adalah ayahnya Sugiyok? Peristiwa ini terlalu menakutkan, dia tidak berani berpikir panjang tapi dia pun tidak bisa hanya dam saja. Walaupun Weitian Hoan masih merasa lelah, tapi dia masih bisa berkata. Dia tidak berbuat licik. Kau masih membantunya bicara. Dalam bertarung harus adil, kau tidak mengetahui semuanya. Aku sudah mengambil keuntungan darinya. Inmo Sembu pun seperti Leongbun Semtilang terdiri dari tiga macam gerakan, karena itu dia hanya mengeluarkan delapan jurus. Kata Kielek Beng. Aku rela jurus Inmo Sembu milikmu dianggap sebagai tiga jurus tidak perlu kau beritahu lagi kepada aku. Gadis itu tertawa dan berkata, kalau begitu kau tidak mau ini dianggap tiga jurus, aku pun tidak akan memaksa untuk menerimanya. Weitian Hoan membantu Kielek Beng bicara. Karena jurus Leongbun Semtilang, dia hanya memakai salah satu dari tiga macam gerakan, bila itu dianggap satu jurus kesannya terlalu memaksa. Weitian Hoan mengambil pedangnya yang terjatuh dan berkata, aku akan menerima jurus ke sepuluh darinya kau jangan ikut campur. Sekarang tenaga Weitian Hoan sudah habis, harus menanti satu jam kemudian baru bisa pulih kembali, gadis itu pun tahu. Begitu juga dengan Kielek Beng. Gadis itu ingin mengatakan sesuatu tapi Kielek Beng sudah menyelah. Aku tidak mau kau menyambut jurusku ini mengapa tanya Weitian Hoan. Karena kita sudah sepakat hanya bertarung sepuluh jurus dan semua sudah dilakukan, yang membuat ribut adalah gadis ini, biar dia yang membayarnya. Kau ingin aku yang menyambutnya tanya gadis itu. Benar. Itu tidak boleh. Apakah kau tidak berani? Bukan aku tidak berani, tapi tidak boleh. Kielek Beng tidak mengerti maksud gadis itu. Gadis itu sudah tertawa dan berkata, Weitian Hoan tidak mau mengambil keuntungan darimu, begitu juga denganku. Kalau begitu kau menginginkan apa tanya Kielek Beng. Apakah kau pun mau menerima sepuluh jurus seranganku? Kielek Beng tertawa dan berkata, Jujur bicara, aku memang ingin melihat jurus pedangmu, kata gadis itu, tapi tidak dalam sepuluh jurus. Kau ingin berapa jurus? Aku mau menerima tiga belas jurus darimu. Kielek Beng terpaku dan dengan semangat bertanya, mengapa harus ditambah dengan tiga jurus lagi? Karena kau sudah bertarung, bila menentukan sepuluh jurus ini tidak akan adil bagaimu. Kata Kielek Beng. Apakah kau yakin bisa menerima sepuluh jurusnya? Maka masih harus ditambah tiga jurus lagi? Kau jangan terlalu sombong. Belum pernah aku mengerjakan hal yang tidak kuyakini tapi bertarung harus adil, kau mau dirugikan tapi aku juga tidak mau mengambil keuntungan darimu. Kielek Beng tertawa terbahak-bahak. Bagus, kau mempunyai prinsip, kira berpikirmu lebih tinggi dan wiliatian hoan, baiklah aku lihat kau bisa menerima tiga jurus, apa syarat keduamu? Gadis itu berkata, Terima kasih kau sudah memuji jurus pedangku, aku pun ingin melihat jurus pedangmu. Apakah kau ingin bertarung dengan jurus pedang benar? Aku hanya ingin memakai jurus pedang. Aku jarang menggunakan pedang bila bertarung, orang yang pantas kuladeni dengan pedang tidak lebih dari sepuluh orang. Kau mengira aku tidak pantas bertarung jurus pedang denganmu? Sulit dikatakan, jujur bicara saja apakah ilmu pedangmu bisa termasuk dalam sepuluh jurus itu? Aku tidak tahu, tapi aku pernah melihat jurus pedangmu, kali ini aku mengubah aturanku. Terima kasih, kau tidak menghinaku. Kielek Beng tampak berpikir sebentar dan berkata, Bila bertarung hanya dengan jurus pedang, apakah boleh menggunakan tenaga dalam? Kau harus menjelaskannya. Mengeluarkan jurus pedang harus menggunakan tenaga dalam bila tidak menggunakan tenaga, kehebatan jurus pedang jadi tidak dapat dikeluarkan. Kata Kielek Beng dengan dingin. Sepertinya kau sudah hafal dengan jurus-jurus pedangku, jurus pedang kalian, walaupun tidak pernah melihat secara langsung, tapi pernah dengar dari orang-orang, jurus pedang kalian hanya berada di peringkat 4 di dunia persilatan, karena itu aku ingin tahu. Apakah ada yang mengatakan bahwa ilmu pedangku ada di urutan keempat? Huh, baru pertama kali aku mendengarnya. Tanya gadis itu. Apakah kau tidak bisa menerimanya siapa yang tiga orang lainnya? Pertama adalah N.Y.O.Y.M. dari Tian San Pai, kata Kielek Beng. Itu aku sudah tahu, walaupun aku tidak pernah bertarung dengannya. Yang kedua adalah Kim Polang. Kata Kielek Beng. Aku tidak pernah mendengar nama itu, tiba-tiba dia seperti teringat kepada sesuatu dan berkata, apakah dia adalah putra Kim Tiok Liu? Benar, Kim Polang adalah putra dari Kim Tiok Liu, dengan tertawa dingin Kielek Beng berkata, 20 tahun yang lalu dia adalah pesilat dengan jurus pedang nomor 1, tapi sekarang urutan ketiga pun belum tentu dia layak menyandangnya, yang dimaksud dengan Kielek Beng adalah ayahnya saja berada di urutan kedua apalagi dia adalah putranya. Kata gadis itu. Dua tahun yang lalu Kim Tiok Liu sudah meninggal, kau benar sewaktu Kim Tiok Liu masih hidup, dia sudah tua tidak dapat menandingi yang lebih muda, tapi putranya sudah berada di usia matang, ilmu pedangnya lebih tinggi dari ayahnya, sekarang dia berada di urutan kedua mungkin 10 tahun lagi dia akan melebih N.I.O.I.M. Kata Kielek Beng. Kau sangat mengenal orang-orang persilatan, aku mengundurkan diri dari dunia persilatan sudah 10 tahun lebih, orang-orang yang baru muncul aku tidak tahu siapa yang berada di urutan ketiga, dia adalah ayahmu. Hati Kielek Beng bergetar, wajahnya langsung berubah, dengan tertawa dingin dia berkata, apakah kau pernah melihat aku dan ayahku bertarung? Kau berani dengan sembarangan mengomentari ilmu keluarga ku. Kata gadis itu. Aku tidak berkata sembarangan, orang yang mengatakan kepadaku tadinya dia ingin mengatur kau berada di urutan ketiga, di atas ayahmu, tapi karena ayahmu sudah tua dan ayahmu lebih mengetahui banyak ilmu pedang dan tidak seperti dirimu. Katanya ilmu pedangmu diturunkan dari keluargamu, kau tidak ada separuhnya dalam penguasaan ilmu mi, ilmu pedangmu separuhnya kau latih sendiri, pertama aku mengira kau harus berada di urutan ketiga, tapi sekarang kau hanya berada di urutan keempat. Mengapa? Tanya Ki Yelek Beng. Aku lihat ayahmu di masa tuanya sudah menciptakan jurus pedang yang sudah digabungkan dengan perkumpulan Tian San, dari sana aku sudah bisa memutuskan bahwa jurus ayahmu lebih tinggi darimu, tapi itu hanya jurus pedang, bila kau bertarung dengan ayahmu ilmu silatmu pasti sudah melebihi ayahmu. Kata-kata gadis ini membuat wajah Ki Yelek Beng berubah, apalagi Wietian Hoan, dia sangat terkejut. Ting Po pernah mengatakan kepadanya tentang ilmu pedang kakek gurunya. Kata Ting Po, ayahmu termasuk urutan ketiga, yang pertama adalah Kim Tio Kliu, kedua adalah Nye Oyam. Wietian Hoan berpikir, sewaktu Pamanting mengatakan ini kepadaku, Nye Oyam belum menjadi ketua perkumpulan Tian San. Kim Tio Kliu adalah mertua dari kakak Tiri Beng Hoa, lebih tinggi sederajat, namanya pun lebih terkenal, waktu itu sudah ada yang menyusun urutan sebagai berikut, nomor satu adalah Kim Tio Kliu, nomor dua adalah Nye Oyam, dan yang nomor tiga adalah kakek gurunya. Apakah ayah dari orang itu adalah kakek gurunya? Pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan lagi karena sudah ada penjelasannya. Begitu dia mengatakan bahwa ilmu pedang Kyelek Beng, diambil dari ilmu pedang Wietian Hoan untuk menentukan bahwa ilmu silat Kyelek Beng sedikit kurang dari ayahnya. Wietian Hoan belum tahu bahwa dia adalah Kyelek Beng, tapi jurus ini diajarkan oleh kakeknya, apakah ayah dari orang ini adalah kakek gurunya? Kakeknya adalah kakek Sugiyok, lalu siapa orang ini? Jawabannya pun terlalu mudah untuk dicari, Wietian Hoan tidak berani memikirkannya lagi, dia merasa semua ini begitu menakutkan. Dia mengorbankan nyawa demi menolong Sugiyok, mengapa ayah Sugiyok malah ingin membunuhnya? Hati Wietian Hoan sangat kacau, dia tidak berani berpikir tapi mau tidak mau dia harus berpikir, dia melihat Kyelek Beng, walaupun wajah Kyelek Beng penuh dengan bekas luka pedang tapi tetap bisa melihat kemiripannya dengan Sugiyok. Wietian Hoan menjadi bingung, sekarang dia harus benar-benar bersandar ke dinding baru bisa berdiri. Dalam hati dia berpikir, siapakah dia? Siapakah dia dengan tertawa dingin Kyelek Beng berkata, Bagaimana dengan ilmu pedangku? Sepertinya kalian lebih tahu, aku ingin melihat jurus pedangmu, hayolah cepat keluarkan jurusmu. Bila aku bisa menerima 13 jurusmu, kau sendiri bagaimana Kyelek Beng tertawa dan berkata, Aku adalah orang yang baru keluar dari kuburan, bila aku kalah aku akan masuk lagi ke dalam kuburan, kali ini untuk selama-lamanya dan tidak akan muncul lagi di dunia persilatan. Kata gadis itu, tidak perlu begitu serius, aku hanya ingin kau tidak menganggap Wulia Tian Hoan sebagai hadiah dan diberikan kepada orang lain. Wajah Kyelek Beng memerah, dalam hati dia berpikir, gadis ini tahu banyak tentang diriku, tujuanku datang ke sini dia pun bisa. Menebatnya, Bila kau tidak bisa menerima 13 jurusku bagaimana semua terserah padamu. Aku ingin kau melakukan sesuatu terhadapku, kau mewakili Wulia Tian Hoan bertarung denganku, bila kau kalah, aku masih tetap menginginkan Wulia Tian Hoan menuruti syaratku semula mengikat dirinya dan ikut pulang denganku. Aku mewakili Wulia Tian Hoan, bila kalah, aku yang harus mewakili dia juga. kata Wulia Tian Hoan. Ini tidak adil, kau sudah membantuku, aku sangat berterima kasih tapi kau tidak boleh terus-menerus terlibat dalam persoalan ini. Apakah kau tidak takut bila aku sengaja mengalah kepadanya, malah menjerumuskanmu? kata Wulia Tian Hoan. Benar, kuakui aku memang pernah curiga kepadamu, apakah kau masih marah kepadaku? Aku senang mengurusi masalah yang tidak ada hubungannya denganku, malah sering dicurigai orang, kau berani datang ke sini artinya kau mempercayai diriku, mengapa aku harus marah kepadamu? kata Wulia Tian Hoan. Kalau begitu kita tidak perlu berkata hal lain lagi, sebenarnya dalam pertarungan kali ini aku sudah kalah. Kau membuat kesempatan untukku agar dapat bertarung lagi, paling-paling kita tidak dapat mengganti barang taruhan tadi. Kata gadis itu. Terima kasih kau sudah percaya kepadaku, menyerahkan. Nasibku untuk dijadikan taruhan. Wulia Tian Hoan tidak mencurigai gadis itu lagi, malah Kyelek Bieng yang curiga kepadanya, dalam hati dia berkata, melihat mereka bercakap-cakap sepertinya mereka belum lama kenal, tapi mereka saling percaya, bukan teman tapi baru kenal bisa melakukan hal seperti ini, apakah mereka sudah saling jatuh cinta? Dia mengkhawatirkan putrinya, dengan dingin dia tertawa dan berkata, apakah perbincangan kalian sudah selesai? Siapa yang akan menjadi barang taruhan? Aku tahu Liatian Hoan tidak akan memberikan semua tanggung jawab ini kepadaku. Baiklah, bila aku kalah, kami berdua menyerahkan diri kepadamu untuk menerima hukuman. Tanya Liatian Hoan. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu? Kata Kyelek Bieng. Kau adalah pelaku utamanya, aku tidak berhak melarangmu bicara. Kata Liatian Hoan. Kau harus menuruti syarat kami yang pertama, dalam 13 jurus bila kau tidak dapat mengalahkan dia, kau harus izinkan aku untuk bertemu dengan adikku. Kata Kyelek Bieng. Syarat tadi kau hanya ingin tahu di mana keberadaan adikmu, tapi sekarang aku sudah tahu, bila kau tidak mengizinkan aku. Bertemu dengannya biarpun aku tahu dia berada di mana dia pun tidak bisa bertemu denganku, suaranya gemetar dan terdengar sedih. Hati Kyelek Bieng ikut bergetar, apakah dia sudah tahu siapa? Diriku? Baiklah, aku setuju, apakah temanmu bisa menerima 13 jurusku? Bila dia mampu, aku akan mempertemukan kau dengan adikmu, aku akan menepati janji ini, aku juga akan mencungkil mataku untukmu. Tidak perlu begitu, kata gadis itu. Kata Kyelek Bieng. Aku dan Wilia Tian Hoan saling berdagang, kau tidak perlu ikut campur, yang perlu kau urus adalah apakah kau bisa menerima ke-13 jurusku? Baiklah, jurus ke-1 dimulai. Pedang gadis itu menggambar lingkaran di udara dan menusuk ke arah Kyelek Bieng. Wia Tian Hoan tidak mengetahui jurus itu, dalam hati dia berpikir, mengapa seperti jurus pedangku? Tapi lingkaran dia tidak sempurna, itu tidak boleh terjadi dalam jurus pedangku. Gadis itu menggambar lingkaran yang besar dengan pedangnya, seperti sebuah ring yang terputus. Ilmu pedang Wia Tian Hoan termasuk tangguh, tapi bila dibanding Kyelek Bieng, dia masih kalah jauh. Dia tidak bisa melihat keandahan ilmu pedang gadis itu, tapi Kyelek Bieng bisa. Lingkaran yang tidak tertutup adalah ilmu pedang yang dipakai oleh gadis aneh itu, dia sengaja tidak menutup lingkaran. Di dalam lingkaran tersimpan banyak keandahan. Metu Kyelek Bieng menjadi lebih bercahaya dalam hati dia berpikir, jurus pedangnya merupakan kebalikan dari jurus Wia Tian Hoan dan bila tadi aku tidak melihat Wia Tian Hoan menggunakan jurus pedang ini, aku pasti tidak dapat menghindar. Tubuh Kyelek Bieng dilipat ke bawah dan berkata, ada pepatah mengatakan, bila tidak masuk ke sarang harimau mana bisa mendapatkan anak harimau, dia langsung menusuk dengan pedangnya ke dalam lingkaran yang tidak tertutup itu. Begitu pedang beradu, langsung terpisah lagi. Gadis itu memuji. Ilmu pedangmu begitu bagus, tenaganya pun sangat tepat, sungguh mengagumkan. Jurus pertama aku sudah kalah. Wia Tian Hoan terkejut. Jurus pertama saja sudah kalah, bagaimana dengan 12 jurus lagi? Anehnya, gadis itu malah memuji Kyelek Bieng, tapi Kyelek Bieng sama sekali tidak tersenyum sebaliknya dia malah merasa malu. Dengan teliti Wia Tian Hoan melihat lagi dan dia baru tahu, begitu cahaya pedang terpisah, pedang pun diambil kembali, tapi di udara terlihat ada satu macam benda. Ternyata sewaktu gadis itu mengeluarkan pedang dia melempar sehelai sapu tangan. Sekarang sapu tangan itu sudah menjadi serapihan seperti kupu-kupu. Kain-kain itu mengikuti hembusan angin yang berasal dari kibasan pedang melayang-layang dan seperti menari. Ternyata jurus ini dimainkan begitu sempurna oleh gadis itu, ternyata Kyelek Bieng pun tahu bahwa lingkaran yang tidak tertutup itu sengaja dibuat oleh gadis itu supaya Kyelek Bieng bisa memecahkan jurusnya walaupun di dalam lingkaran itu ada jebakan. Wajah Kyelek Bieng menjadi merah dan berkata, Aku belum bisa memecahkan jurus pedangmu, tapi bila aku tidak memakai tenaga dalam, mungkin kita berdua akan terluka. Itu artinya jurusnya tidak dapat dihitung kalah. Benar, dengan caramu kau bisa memecahkan jurusku, aku mengakui kekalahanku. Aku sudah menyiapkan jurusku dan kau berhasil memecahkan jurusku ini, semuanya bisa terpikir olehmu. Gadis itu dengan langkah kecil, tubuh bagian atas sama sekali tidak bergerak tapi kakinya seperti terpasang roda kecil sudah berputar ke sekeliling tubuh Kyelek Bieng, tiba-tiba tubuhnya miring, pedangnya menusuk ke arah tubuh Kyelek Bieng, gerakannya sangat indah seperti sekuntum bunga yang mekar dan kupu-kupu menari di atasnya Wietian Hoan melihat dengan teliti, hampir saja dia tepuk tangan. Tapi Kyelek Bieng tidak hanya menikmati indahnya gerakan itu, jurus ini seperti seorang gadis dengan tertawa sambil memetik bunga, tapi di belakang semua keindahan ini tersimpan kegagahan seorang jenderal yang menunggu diperintah untuk pergi ke medan perang. Sangat gagah dan berwibawa. Kyelek Bieng adalah seorang pesilat tapi dia tidak mengetahui jurus apa ini, dari mana datangnya jurus ini dan dari perkumpulan mana. Kyelek Bieng terus memikirkan jurus pedang milik gadis itu, bila gerakannya keras, tapi tidak sekeras perkumpulan Xiong San, kalau ringan tidak seringan perkumpulan Gobi. Gadis ini menyatukan ilmu pedang Xiong San dan Gobi dan sangat tepat, ini membuat Kyelek Bieng memuji gadis itu dalam hatinya. Kyelek Bieng mempunyai banyak pengalaman apalagi dalam ilmu pedang tapi karena dia belum pernah melihat jurus pedang ini, dia jadi tidak ingin cepat-cepat menyelesaikan pertarungan ini, dia menaruh pedang di dada menunggu gadis itu menusuk ke dadanya baru dia akan membalasnya. Tapi gadis itu malah memutarkan pedangnya dan menariknya kembali. Wietian Hoan menghitung. Ini adalah jurus kedua. Dalam hati Kyelek Bieng berpikir, gadis ini sangat mahir mengambil kesempatan, kelihatannya aku harus mulai menyerang dan memaksanya. Gadis itu seperti tahu pikiran Kyelek Bieng, sebelum Kyelek Bieng menyerang, dia yang mulai menyerang dulu. Gerakan tubuh dan gerakan pedang sama cepatnya. Wietian Hoan yang berada di pinggir hanya bisa melihat kilauan pedang dan bayangan gadis itu yang berpindah-pindah. Gadis itu menyerang dengan tiga jurus, menyerang sangat cepat tapi perubahan dalam tiap jurusnya masih bisa dilihat oleh Wietian Hoan dengan jelas. Kemarin dia tidak bisa menerima kekalahannya, tapi sekarang dia sampai ingin bertepuk tangan, dalam hati dia berpikir, bila tiga jurus tadi menusuku, aku pasti akan terluka atau malah dibuat kalang kabut olehnya. Kyelek Bieng tidak tanpa kertotan dia juga mengeluarkan semua jurus yang sudah dipelajari baru dapat menahan tiga jurus gadis itu. Setelah tiga jurus selesai, Kyelek Bieng mulai menyerang pedang digerakan dari atas ke bawah, tetapi bukan diayunkan. Begitu Wietian Hoan melihat Kyelek Bieng mengeluarkan jurus seperti itu dia merasa aneh. Ternyata jurus Kyelek Bieng ini disebut pengselokian, burung wale terbang sejajar tanah, ini adalah jurus yang sangat biasa, semua orang pemah mempelajari jurus ini, perubahannya sangat sederhana tetapi jurus ini termasuk mempunyai empat dasar gerakan, gerakan ini sangat cocok untuk orang yang baru belajar silat. Wietian Hoan mengira Kyelek Bieng akan mulai menyerang dengan jurus yang aneh, bukan jurus dasar. Tetapi begitu dia melihat dengan teliti, dia baru menyadari bahwa jurus itu tidak biasa, terlihat seperti petir yang menyambar dan guntur yang berbunyi. Jurus pertama dari pengselokian belum diselesaikan jurus kedua sudah dikeluarkan, jurus ini pun kelihatan sangat biasa, jurus ini disebut Tiat Lian Hengkeng, rantai besi sejajar sungai, dia hanya menggoyangkan ujung pedang sebanyak tiga kali untuk menutup serangan lawan. Kedua jurus pedang ini sangat biasa tetapi sekarang terlihat tidak. Biasa, Wietian Hoan yang berdiri di pinggir pun merasa jurus ini seperti hujan dan angin. Gadis itu berada dalam kibasan jurus pedang Kielek Bieng tapi sepertinya tidak peduli, dia menusuk ke kiri dan ke kanan, Wietian Hoan pun tidak tahu jurus apa yang dipakai oleh gadis itu. Gadis itu terlihat sangat menikmati dalam memainkan pedangnya. Pengetahuan jurus pedang Wietian Hoan lumayan tinggi, walaupun dia tidak mengetahui asal jurus ini tetapi lama-kelamaan dia mulai mengetahui bahwa jurus pedang gadis itu mengandung hawa membunuh tetapi kadang-kadang hawa itu menghilang. Begitu Wietian Hoan mengetahui sedikit gerakan mereka, mereka sudah terpisah lagi. Walaupun hanya sebentar tetapi hati Wietian Hoan sudah beberapa kali berdebar-debar. Dia beberapa kali menyeka keringat dingin yang mengalir dan berpikir-pikir, jurus pedang orang itu sudah sampai tingkat yang begitu tinggi, jurus yang biasa menjadi jurus yang luar biasa, jurus pedang gadis itu seperti kosong, tapi berkali-kali dia bisa menandingi jurus pedang orang itu. Sekarang tampak gadis itu sudah kehabisan tenaga, dia meloncat ke tempat agak jauh. Wietian Hoan yang berada di pinggir pun bisa mendengarkan nafas gadis itu yang terengah-engah. Sekarang sudah masuk jurus keberapa tanya Kie Lek Beng. Sudah jurus ketujuh, kata Wietian Hoan. Kata Kie Lek Beng kepada gadis itu. Jurus pedangmu benar-benar bagus, tetapi kau harus mengeluarkan lima jurus lagi. Kie Lek Beng sudah mengambil keputusan, dia ingin menghadapi gadis itu seperti pada saat dia menghadapi Wietian Hoan, di jurus terakhir baru mengalahkan gadis itu. Kie Lek Beng berdiri di tempat itu, dia tidak bergerak sama sekali hanya ujung pedangnya menunjuk ke arah gadis itu, pedang. Dengan arah miring menusuk gadis itu karena jaraknya agak jauh tentu tidak akan mengenainya. Si gadis bergeser dia pun balik menyerang, serangan jurusnya juga menusuk ke arah Kie Lek Beng. Jurus mereka ternyata dapat berubah menjadi lambat, Wietian Hoan dapat melihatnya dengan jelas, tetapi dia masih merasa matanya tidak bisa mengikuti gerakan mereka. Mereka secara lambat mengeluarkan jurus, tidak terasa empat jurus sudah keluar. Dalam empat jurus ini mereka benar bertarung, tapi mereka pun seperti tidak sedang bertanding. Jumlah jurus yang sudah dikeluarkan sebanyak 11 jurus. Tiba-tiba Kie Lek Beng berhenti bertarung dan berkata, orang yang mengatakan jurus pedangku berada di urutan keempat itu siapa? Dia adalah ayahku, jawab gadis itu. Dia memberiku urutan keempat, itu terlalu tinggi, kalau begitu ayahku sudah salah menempatkan jawab Kie Lek Beng. Ilmu pedang nomor satunya bukan N.I.O.Y.M. Tetapi dia, kata Kie Lek Beng. Nona, apakah kau tahu kau berada di urutan keberapa bagaimana menurutmu? Kata Kie Lek Beng. Sepuluh orang yang jurus pedangnya paling tinggi, masing-masing memiliki kelebihan, menurutku ilmu pedangmu tidak kalah dengan mereka hanya saja kau kurang pengalaman, karena itu aku tidak bisa memberikan kepadamu urutan keberapa, tetapi kau bisa termasuk dalam sepuluh besar. Terima kasih untuk pujianmu, kata gadis itu, Kie Lek Beng menghela nafas dan berkata, bila hanya adu pedang aku pasti kalah, tetapi dalam pertarungan ini aku harus menang, ada dua jurus lagi, hati-hati menyambut seranganku ini, kalau tidak sanggup jangan memaksakan diri, aku bisa melukaimu. Setelah berkata demikian dia maju tiga langkah, mengeluarkan sebuah tusukan, suaranya sangat mengelagar membuat gelendang telinga witian berdenging terus. Dia maju tiga langkah lagi, jarak dengan gadis itu hanya tinggal tiga langkah, cahaya pedang Kie Lek Beng sudah mencapai tubuh gadis itu. Tubuh gadis itu seperti didorong oleh tangan yang tidak tampak, pedangnya terlepas dan kakinya pun bergoyang. Segera hati Wietian Hoan menjadi dingin, akhirnya gadis itu kalah juga, pikirannya belum selesai, ternyata sudah ada perubahan baru lagi. Gadis itu hampir terjatuh, tubuh mengikuti pedang berputar, begitu tangan dikeluarkan tepat menyambut pedang yang terjatuh, dia mengambil dengan tangan kiri karena gerakannya sangat cepat. Bila dilihat dari kejauhan, gerakan itu seperti memindahkan pedang dari tangan kanan ke tangan kiri, dia dengan miring menusuk ke arah ketiak Kie Lek Beng. Hanya tinggal selangkah lagi Kie Lek Beng bisa menangkap gadis itu. Tiba-tiba Kie Lek Beng berhenti melangkah, dia malah menghindar ke pinggir dan berkata, terpikir juga olahmu dengan tangan kiri memecahkan jurus ini benar-benar aku tidak dapat mengalahkan jurus pedangmu. Gadis itu terlihat sangat senang, dia berkata, apakah benar ilmu pedangku bagus? Kie Lek Beng berkata, jurus pedang seperti itu tidak banyak dimengerti oleh orang, yang bisa memakai jurus ini tidak lebih dari tiga orang. Kau jangan terus memuji, jurus ini bukan aku yang menemukannya. Apakah ayahmu yang menemukannya sebab jurus tadi aku sendiri yang menemukannya, ayahmu pun belum tentu pernah melihatnya, bagaimana dia bisa mengajarimu untuk memecahkan jurusku? Gadis itu menhela nafas seperti sedang berbicara sendiri, kali ini pun dugaan ayah ternyata benar. Apakah dia dapat menebak jurus yang baru saja ku ciptakan ini terasa terlalu aneh dan Kie Lek Beng tidak dapat mempercayainya? Bukan itu, dia telah menebak dalam tiga belas jurus, kau pasti akan mengeluarkan sebuah jurus yang kau kira aku tidak akan mampu menandinginya, kemudian kau mencoba membunuhku. Tapi dalam jurus keberapa atau jurus apa yang baru kau ciptakan dia tidak dapat mengatakannya tetapi ayah mengajarkanku jurus ini, bila jurus ini dikeluarkan tentu bisa menahan semua serangan. Bila sudah bisa ditebak ayahmu, mengapa kau masih menarik nafas seperti itu kata Kie Lek Beng? Apakah kau ingin tahu apa yang dibicarakan oleh ayah kepadaku? Aku siap mendengar kalau kau memang mau memberitahukannya kepadaku. Kata ayahku bila aku bertarung dengan botan menggunakan jurus ilmu pedang, hanya dalam tiga belas jurus kau akan tahu keistimewaan dari ilmu pedangku, kau akan tahu kekurangan jurus pedangku, juga karena itu ayahku mengatakan aku hanya bisa bertahan dalam tiga belas jurus, bila jurus yang tadi sudah dipaksakan untuk dikeluarkan, maka jurus berikutnya bila kau memakai sembarang jurus apapun, aku tidak akan bisa bertahan lagi, kata Kie Lek Beng. Tidak bisa bertahan, kalimat ini harus diganti artinya belum tentu bisa ditahan. Karena ayahku hanya tahu keadaan ilmu pedangmu sewaktu kau melawan lima butong tiang lho, tapi itu sudah sepuluh tahun yang lalu, ayahku juga tahu sepuluh tahun terakhir ilmu pedangmu sudah maju pesat, tetapi sampai di tingkat mana, ayahku juga tidak tahu. Tapi bila aku sudah mengeluarkan jurus tadi dan kau bisa memecahkannya, maka aku tidak akan bisa menerima jurusmu yang berikutnya. Kie Lek Beng tertawa kecut dan berkata, Aku sudah tahu siapa ayahmu, kau tahu dia? Di Kunlun Barat yaitu di Seng Suhai, ada sebuah keluarga yang menyendiri di sana, Seng Suhai berada di Gunung Kunlun, orang tidak bisa sembarangan naik ke sana. Apakah kau pernah ke sana? Benar, tetapi hanya satu kali, itu pun sebelum aku bertarung dengan lima butong tiang lho. Apakah kau tahu mengenai keluarga itu? Benar tapi aku tidak tahu banyak. Kie Lek Beng melanjutkan lagi. Keluarga ini si sangguan, kapan nenekmu yang mereka pindah ke sana? Aku tidak mengetahuinya. Aku hanya tahu keluarga sangguan terkenal dengan pedang bayangan dan panji saktinya, sejak zaman buyutmu, keluargamu selalu diangkat oleh perkumpulan Tibet untuk menjadi ketua mereka. Di dunia persilatan ada sebuah kalimat berujar, bila tidak tunduk kepada bayangan pedang dan panji sakti, mereka akan mendapat celaka. Kau tahu banyak tentang keluarga ku, tapi mengapa kau tahu bahwa aku putri keluarga itu? Karena ilmu pedangmu terus berubah, kecuali jurus pedang bayangan milik keluarga sangguan, tidak ada gerak pedang yang seperti itu lagi. Bila tidak salah ayahmu adalah ketua sangguan bernama sangguan Lang dan kau adalah putri tunggal keluarga sangguan bernama sangguan Hui Hong, wajah gadis itu sedikit terkejut, ternyata semua hal mengenai diri dan keluarganya sudah tertebak jitu oleh Kielek Beng. Kata Kielek Beng lagi, aku pernah melihatmu pada saat umurmu baru satu tahun, kau pasti tidak akan bisa mengenaliku. Tidak disangka ternyata dua keluarga mereka sudah berteman, jurus terakhirnya pasti bisa dihindari, pikir Wietian Hoan. Siapa yang tahu bahwa perkataan Kielek Beng malah kebalikan dari kemauan Wietian Hoan. Nona sangguan, tebakan ayahmu sangat tepat sekarang kau sudah menyambut jurus ke-12 milikku, aku benar-benar tidak dapat menang darimu, tetapi menurut ayahmu begitu kau dipaksa untuk mengeluarkan jurus yang sudah dia ajarkan, jurus ke-13 ini pasti akan menguntungkan bagimu, ini bukan karena ilmu pedangmu kalah dari ku biasanya yang berpengalaman kesempatan untuk menang lebih banyak, walaupun aku tidak memakai tenaga dalam aku pun akan lebih beruntung, tapi aku tidak yakin bisa mengalahkanmu karena itu aku hanya memakai 50% tenaga dalam, kau harus hati-hati, jangan sampai terluka. Ini tidak adil kata Wietian Hoan. Apanya yang tidak adil, apakah aku berjanji tidak akan memakai tenaga dalam pada saat bertarung? Kata sangguan Hui Hong. Dia menentukan hanya menggunakan 50% tenaga dalam, dia sudah mengalah. Karena sebelum bertarung, sangguan Hui Hong sudah setuju boleh menggunakan tenaga dalam-dalam bertarung. Karena itu Wietian Hoan tidak dapat memelah dia, apalagi sangguan Hui Hong sendiri tidak keberatan. Tetapi Wietian Hoan tahu lah orang yang menggunakan 50% tenaga dalam, maka sangguan Hui Hong tidak akan bertahan walaupun jurus pedang gadis itu sangat bagus, tetapi tenaga dalamnya hanya setengah dari tenaga dalam Wietian Hoan. Orang ini, Kie, dengan tangan kosong dalam 20 jurus sudah bisa mengalahkan Wietian Hoan apalagi sekarang dia menggunakan pedang. Hati Wietian Hoan tidak tenang, tetapi jurus ke-13 sudah dilancarkan oleh Kie Lek Beng. Begitu ujung pedang sudah digetarkan, cahaya pedang berkilauan membuat pandangan mata menjadi kabur. Wietian Hoan mencoba menahan serangan membantu sangguan Hui Hong, tapi untung tenaganya belum pulih dan gerakannya menjadi lambat, begitu dia maju selangkah sangguan Feng sudah berteriak. Tunggu. Kie Lek Beng bertanya. Nona ingin mengatakan apa? Kita tidak perlu bertarung pada jurus ke-13 lagi. Melihat wajah ayahmu sebenarnya aku pun tidak boleh menghina yang lebih muda, apalagi dalam ilmu pedang kedudukan kita seimbang, lebih-lebih aku tidak boleh memaksamu menerima jurus ke-13 milikku. Hanya sayang karena kau mewakili Wietian Hoan bertarung maka aku harus memenangkan pertarungan ini. Kata sangguan Hui Hong, kau salah, aku bukan menjadikan ayahku sebagai perisai dan memintamu untuk mengampuniku, aku tahu dalam pertarungan ini kau harus menang, karena alasan ini pula aku kira kita tidak perlu bertarung lagi. Kie Lek Beng merasa aneh. Nona, kau membuat keadaan menjadi aneh, kau sudah tahu aku harus menang, mengapa kau tidak mau meneruskan pertarungan? Apakah kau mau mengaku kalah? Kata sangguan Hui Hong, ilmu silatku memang berada di bawahmu, boleh dikatakan harus mengaku kalah dari awal pertarungan. Kau ingin aku memainkan 12 jurus pedangku, aku sudah merasa puas, sekarang kita sudah tahu kehebatan ilmu pedang masing-masing, karena itu aku anggap kita sudah tidak perlu lagi bertarung, kata sangguan Hui Hong. Kata Kie Lek Beng. Tapi dalam pertarungan ini harus ada yang menang dan kalah, kata sangguan Hui Hong. Aku tidak peduli dengan menang atau kalah. Jujur bicara bila mau menghitung menang atau kalah, 12 jurus tadi pun tidak perlu dipertarungkan lagi, karena aku sudah pasti akan kalah. Mengapa harus susah-susah menghabiskan tenaga, kalau dibilang bertarung rasanya lebih tepat dikatakan, aku telah belajar langsung kepadamu. Kata Kie Lek Beng. Ternyata kau tidak bermaksud mewakili Wietian Hoan dalam bertarung, melainkan hanya memperalatku supaya bisa mengeluarkan jurus pedangmu. Kata sangguan Hui Hong. Aku benar-benar ingin belajar darimu, tapi bila aku dikatakan memperalatmu, aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi, wajah Kie Lek Beng dingin seperti es. Mau minta petunjuk? Kau senaknya mengatakannya, tapi aku benar-benar serius dalam pertarungan ini. Aku tahu. Bila kau tahu, kau harus mau menerima jurus terharku kata sangguan Hui Hong. Aku bisa memberikanmu sebuah hadiah untuk menggantikan jurusmu. Kata Kie Lek Beng dengan dingin. Kau ingin menyuapku dengan hadiah, tapi hadiah apapun tidak dapat ditukar. Kata sangguan Hui Hong sambil tertawa. Jangan jual mahal, aku tanya kau mau memenangkan pertarungan ini demi apa? Bukankah bila kau menang maka Hui Tian Hoan harus pulang denganmu dan kesulitanmu bisa langsung diatasi? Jawab Kie Lek Beng dengan dingin. Sepertinya kau sudah tahu semuanya, mengapa harus balik bertanya lagi kepadaku? Kata sangguan Hui Hong dengan tertawa manis. Sebenarnya kau tidak perlu memenangkan pertarungan ini, malah kau bisa mendapatkan hadiah dariku, dan kesulitanmu bisa diatasi. Kie Lek Beng terpaku dan berteriak. Kau bilang apa? Kata sangguan Hui Hong lagi. Apakah kau masih belum mengerti? Baiklah aku akan langsung memberitahumu. Chuan Kie, hadiah ini bisa ditukarkan dengan putrimu. Benar-benar pedang bayangan dan perempuan aneh dengan hati mulia menuntaskan dendam. Apa yang akan terjadi? Bab 18. Jala pedang di mana-mana ternyata adalah jala dunia perasaan sulit untuk memutuskan perasaan tidak kunjung berakhir. A terbukanya teka teki. Chuan Kie, kata-kata ini keluar dari mulut sangguan Hui Hong dan masuk ke dalam telinga We Tian Hoan, seperti guntur yang berbunyi di siang bolong, dia sampai terbengong-bengong. Dia memang kira-kira sudah bisa menebak identitas Kie Lek Beng tapi hanya sebagian saja, tetapi begitu mendengar suara yang keluar dari mulut sangguan Hui Hong membuat dia benar-benar terkejut. Ternyata dia benar adalah ayah Sugiyok, bagaimana dia harus menceritakannya masalahnya dia mengorbankan semuanya hanya untuk menolong Sugiyok yang sebenarnya Kie Lek Beng sudah tahu dari awal mengapa harus dengan kira seperti ini memperlakukannya. We Tian Hoan menjadi bingung, apakah dia harus sedih atau gembira? Ada Kie Lek Beng yang akan mendorong putrinya sendiri dia tidak perlu mengkhawatirkan Sugiyok lagi, tetapi perlakuan Kie Lek Beng terhadapnya, dalam mimpi pun tidak pernah terpikirkan. Dia bingung, tidak terasa dengan terhoyung dia sudah bersandar ke dinding, dengan begitu dia baru bisa berdiri dengan tegak. Kie Lek Beng juga ingin tahu jawaban dari teka-teki ini, dia tidak mempunyai waktu memperhatikan Willi Tian Hoan. Apa hadiahnya tanya Kie Lek Beng? Putra Panglima Pengawal Istana, Bok Chi Giau. Gunakanlah hadiah ini untuk ditukarkan dengan putrimu. Lebih baik daripada menukar dengan orang lain. Untuk menutupi rasa malu Kie Lek Beng, sangguan Huy Hang mengganti kata-kata itu dengan kata orang lain tidak menyebut nama Willi Tian Hoan. Tetapi begitu terdengar di telinga Kie Lek Beng wajahnya tetap menjadi merah. Di mana orangnya Kie Lek Beng dengan malu-malu bertanya, dia tidak berani menatap Willi Tian Hoan. Dia ada di sini dan dia adalah sutitmu, Willi Tian Hoan yang kau akan tangkap. Willi Tian Hoan menenangkan dirinya, dia melangkah maju dan berkata, Tadinya aku ingin menukarkan Bok Siowaya dengan adik. Kebetulan Susiok datang tepat waktunya, bawalah orang ini, maaf aku jadi merepotkanmu. Dia membalikan tubuh dan pergi. Sangguan Huy Hang berteriak. Wieto Ako, jangan pergi tetapi Wietian Hoan sudah berjalan sangat cepat dan sudah keluar dari pintu besar, dia seperti tidak mendengar suara sangguan Huy Hang yang memanggilnya. Sangguan Huy Hang tampak ragu, seperti ingin mengejar tapi dia malah diam saja di tempat. Wajah Kie Lek Beng memucat dan tiba-tiba dia berkata, Apakah sejak awal Wietian Hoan sudah merencanakan untuk menolong putriku? Jawab sangguan Huy Hang. Dia baru kemarin tahu bahwa Sugiyok disandra oleh mereka, tanya Kie Lek Beng. Kapan dia menangkap putra Bok Si Giau? Sepertinya sangguan Huy Hang sudah tahu bahwa Kie Lek Beng akan menanyakan hal ini, dia tertawa dan berkata, Sandra sudah berada di tanganmu, mengapa kau masih terus bertanya? Kie Lek Beng terus memelototi sangguan Huy Hang dan berkata, Aku belum setuju dengan pertukaran ini. Aku harus tahu hal ini dan kau harus memberitahu kepadaku atau kau harus menerima jurusku yang ke-13. Sangguan Huy Hang tertawa kecut dan berkata, Sepertinya aku tidak mempunyai pilihan lain, Dada Kie Lek Beng berdebar-debar. Cepat katakan, Dia menangkap Sandra ini sesudah atau sebelum dia tahu tentang keberadaan putriku? Sebelumnya. Kata-kata sederhana mengetarkan hati Kie Lek Beng, membuatnya seperti ingin tumbang. Wajahnya memerah kemudian memucat, setelah lama dia baru bisa bicara. Kalau begitu dia menangkap Sandra ini untuk hal lain, karena dia tahu keadaan Sugiyok maka dia mengubah semua rencananya. Sangguan Huy Hang tidak menjawab. Kie Lek Beng tertawa kecut. Apakah kau tahu alasanku datang ke ibu kota? Sengaja sangguan Huy Hang berkata, Aku tidak tahu, tapi sebenarnya dia tahu. Kata Kie Lek Beng. Wiatian Hoan mempunyai musuh yang kuat, dan dibalik musuh itu mempunyai pelindung yang kuat, pelindungnya adalah Bok Che Giau. Tujuanku datang ke ibu kota diam-diam adalah untuk membantunya. Tapi, kata-kata selanjutnya adalah apa? Sangguan Huy Hang sudah tahu. Benar saja, Kie Lek Beng tidak memberi kesempatan pada sangguan Huy Hang untuk bicara, dia sudah melanjutkan lagi. Aku tidak membantu dirinya malah merebut benda yang bisa melindunginya. Sangguan Huy Hang berteriak. Cuan Kie, kau tunggulah sebentar, sebenarnya kau masih bisa membantunya. Tapi Kie Lek Beng sudah pergi. Bayangan orang itu sudah menghilang, suaranya hanya terdengar datang dari tempat jauh dan memasuki telinga sangguan Huy Hang. Aku sudah banyak melakukan kesalahan, kali ini aku tidak boleh salah lagi, kau ada di sisinya, aku pun tidak perlu membantu dia lagi. Nona sangguan, terima kasih kau sudah mengaturnya sedemikian rupa, aku ingin berusaha dengan tenaga sendiri akan merebut kembali putriku. Kebaikanmu aku terima dalam hati saja. Ini adalah ilmu Tian Hin Chou An Im, mengirim suara melalui langit, begitu bicara, orang yang jaraknya satu li bisa mendengarkannya. Kata-kata ini pun hanya orang-orang yang dituju saja yang bisa mendengarnya. Tujuan Kie Lek Beng datang ke sini hanya ingin mendapatkan Sandra untuk ditukarkan dengan putrinya. Demi mencapai tujuannya, dia sampai kehilangan hati Nurani menganggap keponakan seperguruannya sebagai hadiah pertukaran. Tetapi hadiah yang tersedia untuknya, jauh daripada hadiah yang dia inginkan meski berguna, tapi dia malah mengubah pikirannya, walaupun sangguan Huy Hang memberikan kepadanya tanpa syarat apapun, dia tetap tidak mau. Walaupun sangguan Huy Hang pernah belajar ilmu silat mengirim suara dari jauh, tapi dibandingkan dengan ilmu Kie Lek Beng dia masih kalah jauh, dia hanya bisa mendengar, padahal dengan ilmu ini bisa membicarakan rencana yang sudah disiapkannya oleh sangguan Huy Hang yang dianggapnya sempurna. Tapi dia tidak mempunyai kesempatan bicara dengan Kie Lek Beng. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, dia hanya bisa tertawa kecut. Setiap rencana yang dia susun berjalan seperti yang dia inginkan, tiap rencana berjalan dengan-dengan lancar, hanya sampai pada rencana terakhir dia malah mendapatkan keranjang yang kosong. Rencana yang gagal bukan berarti rencananya tidak baik, tapi dia melupakan suatu hal. Dia melupakan harga diri Kie Lek Beng. Kie Lek Beng memang sering melupakan kepentingan orang lain, dia hanya mementingkan diri sendiri, dia melakukan sesuatu dengan tujuan keinginannya harus tercapai, yang lain dia tidak peduli. Tapi ini tidak terjadi 100% seperti itu, dalam keadaan biasa pun akan menjadi hal yang tidak biasa. Pada saat harga dirinya terluka dia lebih memilih mengorbankan dirinya sendiri dibandingkan kehilangan harga dirinya. Sekarang identitasnya sudah diketahui, semua hal sudah terbongkar, apakah dia masih bisa menerima pemberian dari keponakan seperguruannya? Dia pun tahu bahwa hadiah ini adalah jimat pelindung keponakannya. Rencana sangguan Hui Hang belum selesai, tapi dia tahuila ada kesempatan lain, Kie Lek Beng pun tidak mau menerima kebaikannya lagi. Wietian Hoan dan Kie Lek Beng sudah pergi, di dalam rumah sebesar itu hanya tinggal dia seorang diri. Sekarang dia harus berbuat bagaimana? Kie Lek Beng tentu mengira dia dan Wietian Hoan bersekongkol dan dia pasti tahu di mana keberadaan Wietian Hoan, dia pasti bisa mencari Wietian Hoan kembali. Tapi Kie Lek Beng tidak tahu bahwa Wietian Hoan pun tidak tahu namanya, baru melalui Kie Lek Beng, Wietian Hoan bisa tahu, sekarang ke mana dia harus mencari Wietian Hoan? Hati sangguan Hui Hang terasa bimbang, dia hanya bisa tertawa masam. Memang di ibu kota ada anak buah ayahnya, dua hari yang lalu pun dari orang ini bisa mengetahui keberadaan Wietian Hoan. Tapi sekarang ini Wietian Hoan sudah pergi secara tiba-tiba, ini di luar perhitungannya, sangguan Hui Hang belum sempat menyuruh seseorang untuk mengikutinya. Walaupun dia bisa langsung menyuruh orang mengikutinya, ini pun entah kapan bisa bertemu dengan Wietian Hoan lagi, dan jika sudah menemukan Wietian Hoan apakah dia mau mengikutinya kembali? Apalagi sekarang ada Sandra penting yang harus dia jaga mana bisa dia pergi dengan tenang. Walaupun mengalami banyak kesulitan, dia tetap harus mencari Wietian Hoan lebih cepat lebih baik. Di ibu kota dia tidak mempunyai teman, tidak mungkin dia pergi ke kuil di Cusan, satu-satunya tempat yang mempunyai hubungan dengannya hanya kantor Sing Hoan Piao Kho yaitu dengan Tong Hui Yan mungkin dia memutuskan untuk pergi meminta bantuannya. Walaupun dia tidak menemukan Wietian Hoan dia masih bisa meminta tolong pada Tong Hui Yan menjadi perantara untuk berdagang dengan Bok Chi Giao. Setelah dia mengambil keputusan ini, kemudian dia membakar sebuah dupa-dupa ini terbuat dari wawangian yang berasal dari Seng Suhai, wangi itu bisa menyebar hingga jarak setengah li. Tak lama kemudian, sudah ada orang yang berjalan ke hadapan Sang Guan Hui Hong, orang itu adalah Pak Kusir yang mengantar Wietian Hoan ke rumah ini, sejak tadi dia selalu berada di luar untuk berjaga-jaga. Nona, ada pesan apa? Kie Le Beng sudah pergi begitu saja dengan Wietian Hoan, apakah kau sudah melihatnya? Loong mengangguk dan berkata, yang satu pergi terlebih dulu yang lain menyusul kemudian, tapi arah mereka tidak sama, gerakan mereka terlalu cepat, aku sudah mengejar mereka berdua, tetapi keduanya tidak terkejar. Kemana arah perginya Wietian Hoan? Ke arah barat laut? Piau Heng letaknya di sana. Nona, apakah ada hal yang bisa kulakukan? Jawab Sang Guan Hui Hong. Ada satu hal yang harus kau lakukan, aku ingin kau menjaga sandera ini. Apakah dia adalah bok Xiaoya? Benar, Xiaoya ini sangat berguna untuk Kie Le Beng dan Wietian Hoan, dia benar-benar-benar-benar barang berharga. Nona, sepertinya aku tidak dapat melakukan tugas ini, Kie Le Beng bisa datang ke sini, sepertinya kabar sudah menyebar dengan cepat, bila kabar ini sudah tersebar pasti akan banyak orang datang ke sini. Ilmu silat loong lumayan bagus, tetapi untuk menghadapi orang yang datang atas perintah oleh bok Chi Giao pasti sangat sulit menghadapinya. Kata Sang Guan Hui Hong. Paman Ong, kau tidak perlu khawatir. Pertama karena sandera ada di sini, kecuali Kie Le Beng hanya suami istri ketua Pek Toh San yang tahu, bok Chi Giao pun belum tentu tahu. Mengapa? Tanya loong. Kie Le Beng ingin menangkap Wietian Hoan untuk ditukarkan dengan putrinya yang menjadi sandera Pek Toh San, Ketua Pek Toh San pun tidak tahu bahwa putra bok Chi Giao sudah menjadi sandera Wietian Hoan, terakhir mereka tahu setelah Kang Hyat Kun jatuh ke tangan mereka, sewaktu Kie Le Beng ke sini adalah saat Kang Hyat Kun sedang berunding dengan mereka. Kata loong. Mereka sudah tahu, pasti mereka akan memberitahu bok Chi Giao. Kata Sang Guan Hui Hong. Sebelum Kie Le Beng kembali ke tempat mereka, mereka tidak akan memberitahu, tapi setelah Kie Le Beng kembali, dengan adat yang dimiliki Kie Le Beng tidak akan membalas dengan sekuat tenaga kepada mereka. Apa yang sudah terjadi di sini, dia tidak akan memberitahu kepada mereka. Kata loong. Bagaimana nona tahu bila ketua Pek Toh San tidak akan memberitahu kepada bok Chi Giao? Jawab Sang Guan Hui Hong sambil tertawa. Karena dia ingin menjilat bok Chi Giao. Mengapa mereka ingin menjilat bok Chi Giao? Oh ya, benar, aku sudah mengerti sekarang. Kata loong lagi. Dia ingin dengan kekuatan sendiri mencari purta bok Chi Giao, baru dia bisa mendapatkan jasa yang besar, bila dia sudah memberitahu kepada bok Chi Giao. Orang-orang bok Chi Giao akan segera mencari dan menolong putranya. Jasa ketua Pek Toh San tidak akan berarti. Tapi nona, kapan nona akan kembali lagi ke sini? Bila terlalu lama, orang-orang bok Chi Giao akan segera tahu, dan Kie Le Beng pun belum tentu bisa membunuh suami istri Pek Toh San. Putri Kie Le Beng masih berada di tangan mereka. Bila Kie Le Beng tidak bisa membunuh sepasang suami istri itu, dia akan datang kemari untuk mencari seseorang. Kata sangguan Hui Hong. Kata-katamu benar, karena itu aku akan mempersiapkan semuanya. Dia mengeluarkan sebungkus wangian, dia mengambil segenggam kemudian menaruh di tempat untuk membakar dupa lalu berkata, Bakarlah dupa ini, siapa yang datang walaupun dia adalah ketua Pek Toh San, dia akan jatuh pingsan, sebuti robot ini kau boleh masukkan di dalam mulutmu, kau tidak akan terpengaruh oleh wangian ini. Terakhir, kau masih mempunyai seorang sandera, kau boleh memakai sandera ini untuk mengancam mereka. Akhirnya Loong merasa tenang kemudian berkata, Nona rencanamu sangat sempurna. Hamba akan mengikuti rencana ini. Mereka mengira persiapan ini lebih dari cukup, tapi ada hal yang terjadi di luar dugaan mereka. Hiat Kun pingsan lebih lama, tapi akhirnya sadar juga. Begitu matanya terbuka dia melihat wajah seseorang yang sangat dia benci. Yaitu wajah Ubun Hao. Wajah Ubun Hao sebenarnya tidak terlalu jelek, malah boleh dikatakan lumayan tampan tapi begitu Hiat Kun melihatnya seperti melihat seekor kata yang buruk rupa. Si kata sedang memandangnya sambil tertawa sepasang matanya seperti ingin menempel di wajah Hiat Kun. Hiat Kun sangat ingin meninjunya, tetapi saat ini untuk berdiri pun dia tidak mampu. Kau mau apa? Tanya Hiat Kun dengan suara gemetar. Aku juga ingin bertanya kepadamu. Kau sendiri mau apa? Suara Ubun Hao terdengar sangat ramah. Ubun Hao berkata lagi, Aku tahu bahwa kau melarikan diri dari suamimu, suamimu Hietiongwe sekarang ini berada di ibu kota, apakah kau mau aku mengantarkanmu ke sana? Karena kau sudah meminum sucusan milik kami, kau tidak memiliki ilmu silat sedikitpun. Hiat Kun tidak tahan diatur seperti itu, katanya, bunuh saja diriku. Jawab Ubun Hao sambil tertawa. Kalau begitu kau tidak mau kembali lagi kepada Hietiongwe, Eh, lebih baik ikut denganku, aku tidak peduli kau sudah pernah menikah. Aku akan menikah denganmu dengan menjalankan pernikahan adat. Tidak tahu malu Hiat Kun tidak mempunyai tenaga lagi untuk memukul Ubun Hao. Dia meludah ke atas wajah Ubun Hao. Ubun Hao menjadi pucat karena sangat marah. Dia membersihkan air ludah itu dan berkata, Aku bicara baik-baik, kau tidak mau dengar. Aku beritahu kepadamu, jangan kau kira ada Hietiongwe yang menjadi pelindungmu kau bisa berbuat senaknya. Aku beritahu padamu Hietiongwe pun akan mati, kau mau atau tidak mau menikah denganku, kau tetap tidak bisa lari dari tanganku. Matanya bersorot penuh nafsu, dia mulai bergerak. Dasar kata buruk rupa. Tidak tahu malu Hiat Kun meludah lagi. Ubun Hao sangat marah dan berkata, Kau bilang aku kata butuk rupa, baiklah karak butuk rupa ini akan memakan daging angsa, suruh Hietiongwe ke sini. Sewaktu dia ingin menyebek baju Hiat Kun, tiba-tiba terdengar ada orang yang tertawa dingin. Kata orang itu. Yang bisa menolong orang ini, belum tentu Hietiongwe suara ini sangat dikenal oleh Ubun Hao. Karena mengenali suara ini, dia sangat terkejut hingga tidak jadi mengeluarkan serangan. Dia menolahkan kepala untuk melihat, dia hampir tidak percaya dengan penglihatannya sendiri, ternyata orang itu adalah Kielek Beng. Dengan suara gemetar dia bertanya, Paman Kie, apakah kau menginginkan gadis ini juga Kielek Beng marah dan menjawab. Kentut kau. Yang ku mau adalah dirimu sekali mencengkram. Dia sudah memegang bahu Ubun Hao, sangkin takutnya Ubun Hao. Tidak berani bergerak. Sekarang Hiat Kun sudah mempunyai sedikit tenaga, dia merangkak untuk berdiri dan melihat Kielek Beng. Dia sangat terkejut. Aku adalah susok Wilye Tian Hoan, kata Kielek Beng. Aku bisa menolongmu keluar dari sini, tapi kau harus menyetujui satu syaratku. Sementara ini kau jangan bertemu dulu dengan Wilye Tian Hoan, setelah beberapa hari kau boleh mencarinya, apakah kau setuju? Hiat Kun seperti mengerti apa yang diminta oleh Kielek Beng, dia pun berkata. Chuan Kie, aku berharap Wilye Tian Hoan bisa berkumpul kembali dengan putrimu, bila selamanya tidak bertemu dengan dia pun aku rela melakukannya. Ubun Hao sangat terkejut hingga terbengong-bengong, dia baru tersadar dan memanggil. Ayah, ibu seperti anak tiga tahun yang baru mulai belajar bicara saja gayanya. Dengan dingin Kielek Beng berkata, Kau tidak perlu memanggil ayah ibumu, biar aku yang mencari mereka. Ketua Pak Tohsan, Ubun Lui dan istrinya Bok HOOHOO ketika mendengar teriakan Ubun HOOHOO langsung datang, melihat keadaan yang terjadi di sana mereka seolah-olah tidak percaya. Tapi mereka tidak seterkejut seperti putra mereka. Ketua Pak Tohsan itu masih bisa tertawa-tawa dan berkata, Chuan Kie, kau jangan bercanda. Maitu Kielek Beng melotot dan berkata, Siapa yang sedang bercanda dengan kalian? Kata Ketua Pak Tohsan. Kami menyuruhmu menangkap Wilye Tian Hoan, mengapa kau malah menangkap putraku? Kata Kielek Beng. Wilye Tian Hoan adalah sutitku, apakah kalian tidak tahu itu? Kata Bok HOOHOO. Aku tahu kau tidak sungguh-sungguh akan menikahi adikku, hubungan anakku denganmu memang tidak sedekat Wilye Tian Hoan denganmu tapi putrimu lebih dekat hubungannya denganmu daripada keponakanmu. Jawab Kielek Beng. Aku hanya menuruti keinginanmu, kalian menangkap putriku, tentu aku juga boleh menangkap putramu, kalian tidak mau melepaskan putriku, aku pun tidak akan melepaskan putra kalian. Kata Ubun Hujin. Tapi ada satu hal yang harus ku beritahu kepadamu, aku sudah menanamkan Kim San Cong, bila tidak mendapatkan obat penawarnya, tahun depan pun kau akan mati. Dengan dingin Kielek Beng berkata, tapi sekarang ini aku bisa membunuh putramu ketua Pak Tohsan membentaknya. Kau berani melukai putramu, aku akan membunuh putrimu kata Kielek Beng. Kita sama-sama tidak menginginkan darah daging sendiri mati di tangan orang lain, mengapa tidak melakukan pertukaran yang adil? Kata ketua Pak Tohsan, itu tidak bisa. Wajah Kielek Beng langsung berubah, mengapa tidak bisa jawab Ubun Hujin? Karena ini bukan pertukaran yang adil, kau harus tahu putrimu datang ke sini dengan sukarlah, kami sama sekali tidak memaksanya. Dia masih muda, dia sudah ditipu oleh kalian kata ketua Pak Tohsan. Disebut menipu pun tidak apa-apa, dikatakan tidak menipu pun tidak apa-apa, bila kau menginginkan putrimu, bawalah Wiatian Hoan untuk ditukar. Ben Pak Kielek Beng. Bila kau tidak mau melepaskan putriku, aku pun tidak akan sungkan-sungkan lagi pada putramu. Kata ketua Pak Tohsan, terserah padamu, kau memperlakukan puteraku seperti apa aku juga akan memperlakukan putrimu seperti itu. Ketika mereka bercakap-cakap di lantai bawah, di loteng atas telah muncul dua orang dengan tiba-tiba. Yang satu adalah pelayan tua yang menjaga pintu dan yang satunya lagi adalah putri Kielek Beng. Pelayan tua itu mencengkram Kie Sugiyok dengan satu tangan, sedangkan tangan yang lain menempel di balik tubuh Kie Sugiyok. Sepertinya Sugiyok pun sudah dipaksa minum Sukutsan, karena pada saat dicengkram oleh pelayan itu, dia sama sekali tidak mempunyai tenaga untuk melawan. Kata pelayan itu. Cuan Kie, aku hanya seorang pelayan, ilmu silatku tidak ada seperseribu dari dirimu, bila ingin membuat putrimu menjadi seorang idiot, aku masih sanggup, bila tidak mempercayainya kau boleh lihat. Sekali dia mengayuhkan telapak tangannya, kayu yang berada di depannya sudah dipukul hingga hancur oleh tenaga telapak. Tangannya, dengan berbarengan beberapa balok hancur menjadi potongan kecil-kecil, ada juga yang menjadi bubuk kayu. Pelayan itu tertawa dingin dan berkata, Cuan Kie, bila kau berani berbuat tidak sopan kepada si Oyaku, aku akan langsung mengetatkan jalan darah putrimu. Kau dengar dengan jelas, hanya digetarkan, dia tidak akan mati hanya akan terluka saja. Menggetarkan jalan darah memang masih bisa hidup tapi orang itu akan cacat seumur hidupnya. Melihat ilmu silat pelayan itu, Kie Le Geng yakin dia tidak berbohong, walaupun Kie Le Geng adalah seorang yang pemberani, dia pun masih merasa gemetar. Kie Sugiyok seperti tampak kebingungan, sekarang dia baru bisa berteriak. Apa yang sudah terjadi? Ubun Hu Jin naik ke atas loteng dan berkata kepadanya, Ayahmu tidak percaya bahwa kau sudah menjadi anak. Angkatku, dia mengira kau sudah diculik oleh kami, sekarang dia menangkap putraku dan ingin ditukar denganmu, kau katakan kepada ayahmu, bahwa kau sendiri yang mau datang ke sini. Kie Sugiyok seperti boneka yang dimainkan, dia hanya mengangguk, Kie Le Geng berteriak. Anakku, kau sudah ditipu olehnya, ibu angkatmu bukan orang baik-baik. Ubun Hu Jin tertawa dan berkata, Siapa yang jahat, siapa yang baik anak Giyok pun akan tahu. Anakku, apakah aku tidak baik padamu? Dia tertawa gengit, Kie Le Geng malah merasa bulu kuduknya merinding. Perbuatan ibu angkat tadi yang kau sebut bukan orang baik. Lalu kau baru bisa disebut orang baik. Apakah benar tadi aku memang berkata seperti itu tapi. Kalau begitu tidak ada tapi-tapian lagi, dia bukan orang baik, dia juga bukan ayahku. Ibu angkat, aku percaya padamu, aku ingat ibu angkat pernah mengatakan bahwa ibu angkat tidak tega meninggalkan aku, kalau begitu jangan paksa aku untuk mengikutinya, bila dia terus memaksaku lebih baik aku mati. Kata-katanya seperti orang yang kehilangan ingatan, tapi sepertinya ada hal yang ingin dia ungkapkan, Kie Le Geng tahu putrinya marah karena dia sudah merugikan orang lain dan mengambil keuntungan untuk dirinya, dia tidak boleh merugikan Wietian Hoan. Ubun Hujan pun mengerti, dengan sengaja dia memakai kata-kata ini untuk melindungi Wietian Hoan, supaya Sugiyok tidak menyetujui, secara tidak langsung tidak akan jadi ditukar dengannya. Wajah Kie Le Geng memerah, dia memelototi Ubun Hujan matanya sudah menyimpan kobaran api. Ubun Hujan takut dia merebut putrinya dengan paksa, dia juga takut jika Sugiyok akan bunuh diri. Bila salah satu melakukan hal seperti itu, maka rencananya akan gagal. Pikir Ubun Hujan, bila gadis ini masih ada di tanganku, Kie Le Geng pasti tidak akan berani melukai putraku, aku akan mengulur waktu, dia pura-pura meneteskan air matu dan dengan lembut dia membelai rambut Sugiyok, berkata, Anak Giyok, kau tidak tega meninggalkanku, begitu juga denganku kau tenang saja tinggal di sini, ada ibu angkat yang melindungmu. Siapapun tidak bisa merebutmu dariku. Kie Le Geng berteriak histeris. Anakku, anakku. Putrinya kemudian dibawa masuk lagi oleh pelayan tadi. Ubun Hujan tertawa dan berkata, Cuan Kie, kau sendiri sudah dengar, putrimu tidak mau ikut denganmu, aku nasihati padamu, lebih baik dengarkan kata-kata putrimu, lepaskan putraku. Kie Le Geng marah dan berkata, Benar-benar tidak tahu malu, kapan putriku berbicara seperti itu, kata Ubun Hujan. Dia marah padamu, kau merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri, kau menangkap putraku untuk dijadikan sandera itu akan merugikan orang lain. Kie Le Geng tertawa dingin. Kere caramu lebih memalukan, itu baru disebut merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Kata Ubun Hujan. Putrimu rela tinggal denganku di sini, bukan aku yang menjadikan dirinya sebagai sandera, kata-katamu harus ditarik kembali. Kie Le Geng sangat marah dan berkata, Aku tidak ingin adu mulut dengan seorang siluman, aku hanya ingin tahu bahwa putramu ada di tanganku. Kau tidak melepaskan putriku, aku pun tidak akan melepaskan putramu. Ubun Hujan tertawa dan berkata, kata-katamu juga adalah kata-kataku, kita masing-masing mempertahankan pendapat. Kie Le Geng tahu, di sini adalah markas musuh, jika dia bertahan di sini itu bukanlah hal yang menguntungkan untuk dirinya tapi kecuali dengan care itu tidak ada care lain lagi. Kie Su Giok dan Ubun Hujan sama-sama menjadi sandera mereka, tapi masih ada sandera ketiga, dia adalah kunci dari semuanya. Putra Panglima Bok Cigiau, yaitu Bok Lingku. Loong sedang menjaga sanderanya. Loong adalah anak buah dari ayah Sangguan Hui Hong. Ilmu silat loong lumayan bagus, sewaktu Sangguan Hui Hong pergi dia meninggalkan sebungkus wawangian yang bernama Pek Jit Cui, seratus hari mabuk, wawangian itu sangat dasyat efeknya. Sandra berada di ruang bawah tanah, di sana tidak dipasang perangkap apapun. Walaupun rencana sudah disusun dengan sangat sempumah, tapi hati loong masih merasa tegang. Tiba-tiba dia mendengar ada seseorang yang datang. Loong bukan termasuk pesilat tangguh, tapi mempunyai keahliannya mendengar dengan Kero menempelkan telinga ke tanah, dia adalah ahli nomor satu dalam hal itu. Dia mendengar ada dua orang yang datang dari arah yang berlawanan, sekarang sudah memasuki rumah ini. Ilmu meringankan tubuh mereka tidak begitu tinggi, tidak bisa menahan nafas dalam waktu panjang. Lampu yang berada di pinggir pun sudah dipadamkan, walaupun gelap tapi nafas mereka begitu jelas terdengar. Mereka pun merasa bahwa dalam rumah itu ada orang lain. Mereka langsung berteriak. Siapa? Kemudian mereka tertawa, yang satu bertanya, apakah kau adalah Tiat Goanli yang lain berkata? Aku kira siapa? Ternyata Eng Jiao Wong, Raja Cakarelang. Eng Jiao Wong dan Tiat Goanli adalah orang yang terkenal di dunia hitam, Lao Wang mengetahui identitas mereka. Nama asli Eng Jiao Wong adalah Hong Tai Feng, menurut cerita orang-orang ilmu silat Eng Jiao Wong sudah bisa mencakar batu hingga wancur. Telapak tangan besinya lebih kuat daripada pisau baja, tapi sudah 10 tahun yang lalu dia menghilang dari dunia persilatan. Nama asli Tiat Goanli adalah Liu Li Hong, tongkatnya seberat. 72 kati, batu sebesar karung beras kalau sekali pukul oleh tongkatnya langsung wancur. Begitu mengetahui dua orang ini sudah memasuki rumah, Lao Wang sangat terkejut walaupun ilmu meringankan tubuh mereka bukan nomor satu, tapi ilmu silat mereka termasuk hebat, mereka terkenal di dunia persilatan, bila diurutkan nama mereka masih termasuk dalam 30 besar persilat tangguh. Kata Tiat Goanli, Eng Jiao Wong, sudah 10 tahun lebih kita tidak bertemu, tidak disangka kita bisa bertemu di sini, ada apa gerangan kau bisa datang ke sini? Kata Eng Jiao Wong. Dengan orang kalangan sendiri tidak perlu berbohong, kita datang dengan tujuan yang sama. Kata Tiat Goanli. Benar, dulu kita melakukan dagang gabungan, bila kali ini pun seperti itu, bagaimana? Kata Eng Jiao Wong. Dagang kali ini, aku hanya mendapatkan sedikit keuntungan, karena barang yang akan ku beli sudah ada pemiliknya. Kata Tiat Goanli. Aku pun demikian, aku mendapatkan sedikit keuntungan. Lo Wong mendengar pembicaraan mereka di bawah, dia sangat terkejut dalam hati berpikir. Mendengar pembicaraan mereka, mereka mempunyai majikan, siapakah majikan mereka? TKTK dengan cepat dapat terjawab. Kata Eng Jiao Wong. Kakak, kau sudah dititipi oleh siapa? Kata Tiat Goanli dengan tertawa kecut. Tadi sudah ku katakan bahwa aku diperintahkan oleh majikanku untuk mencari tahu, tapi aku ingin mencari sedikit keuntungan, kata Eng Jiao Wong. Sebenarnya kau bisa menjadi seorang ketua perkumpulan, mengapa? Sepertinya dia malu untuk meneruskannya. Tapi Tiat Goanli malah bercerita sendiri. Mengapa aku tidak menjadi ketua tapi menjadi pelayan orang lain? Aku tidak merasa ini memalukan, karena majikanku adalah seorang yang dapat ku jadikan penutan, lebih baik aku jadi pelayan daripada menjadi ketua perkumpulan. Tanya Eng Jiao Wong. Siapa majikanmu? Apakah aku boleh tahu kau bilang di belakangmu masih ada pembeli lagi? Siapakah pembelinya? Pembelinya adalah majikanku, jawab Eng Jiao Wong. Dia melanjutkan lagi. Lito Ako, apakah kau tidak merasa bahwa semua ini sangat aneh? kata Tiat Goanli. Benar, aku pun merasa seperti itu, kakak maksudku adalah, kelihatannya kita harus bekerja sama, bagaimana kira? Menjelaskannya kata Eng Jiao Wong. Baik, silakan kakak bicara terlebih dulu kata Tiat Goanli. Aku berada di ibu kota sudah 10 tahun lebih, coba kau tebak. Apa pekerjaanku? Bukankah kau berdagang di golongan hitam Eng Jiao Wong tertawa dan berkata, malah sebaliknya aku bekerja di kantor Sing Hoan Piao Kok menjadi pengantar barang, tapi orang-orang di Piao Heng tidak ada yang tahu identitasku. Tiat Goanli tertawa dan berkata, ini sangat aneh, seorang perambok besar yang sudah melanglang buana di dunia persilatan bisa menjadi pekerja Piao Heng, apakah berita ini benar atau palsu? kata Tiat Goanli. Aku dengarkah sudah meninggalkan dunia hitam, dan menjadi anak buah Buk Chi Giao. Kau mendapat berita ini dari mana? Panglima Buk sendiri yang mengatakan pada majikanku, tapi kau tenang saja tidak ada yang tahu mengenai masalah ini. Jujur bicara, bila bukankah sendiri yang mengatakannya, aku masih belum percaya tentang kabar ini. Tanya Eng Jiao Wong. Apakah kau mengira aku tidak bisa menjadi seorang pejabat? Jawab Tiat Goanli. Aku tidak bermaksud seperti itu, aku hanya heran bagaimana kau bisa betah dengan segala peraturan pemerintah. Sekarang aku pun sudah tidak lagi di pemerintahan, kata Tiat Goanli. Kalau begitu kabar ini palsu separuh benar, separuh lagi salah mengapa bisa begitu? Aku bekerja untuk Buk Chi Giao. Tidak secara terang-terangan, dia menyuruhku bekerja di kantor Sing Hoan Piao Kok dengan tujuan, yang pertama mengawasi Tong Huyian, kedua karena kantor Sing Hoan Piao Kok sangat besar, bisa mendapat kabar yang tidak menguntungkan bagi kerajaan sangat cepat, kata Tiat Goanli sambil tertawa. Kau benar di kantor Sing Hoan Piao Kok ada beberapa orang pekerja yang sudah dibeli oleh majikanku. Kata Eng Jiao Wong. Aku tebak majikanmu berasal dari golongan hitam yaitu ketua pektohsan, Ugun Lui. Tiat Goanli berkata, Benar, Buk Chi Giao juga dimatu orang dia berada di golongan putih tapi sebenarnya Buk Chi Giao adalah orang dari golongan hitam yang Jiao Wong tertawa dan berkata, Majikan kita memang seperti itu, baiklah kita kembali ke topik semula, apakah kau kemari untuk mencari Buk Chi Giao ya? Jawab Tiat Goanli. Boleh dikatakan seperti itu, tapi masalahnya sebenarnya begitu berliku-liku, ketua Ugun sebenarnya menyuruh Kie Lek Bieng menangkap Wietian Hoan, apakah Buk Chi Giao ya ada di sini? Dia belum tahu dengan pasti dia hanya menebak hilangnya Buk Chi Giao ya ada hubungan dengan Wietian Hoan. Tanya Eng Jiao Wong. Mengapa majikanmu bisa tahu bahwa Wietian Hoan ada di sini? Jawab Tiat Goanli. Dua hari yang lalu putri Hietiongwe dan putri Chokim Sang naik kereta milik Piao Heng, hal ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang Piao Heng kepada ketua Ugun. Tau aku, kau yang sering berada di Piao Heng, pasti kau lebih tahu daripada aku. Eng Jiao Wong mengangguk dan berkata, sepertinya Wietian Hoan tidak naik kereta itu kembali ke ibu kota. Kata Tiat Goanli. Ketua Ugun sudah memperhitungkan bila Wietian Hoan membantu mereka ketika berada di luar ibu kota, dia tidak akan naik kereta itu untuk kembali ke ibu kota, karena itu beliau menyuruh orang memperhatikan kereta yang mereka naiki juga memperhatikan kereta tua dan usang, dari sinilah beliau tahu keberadaan Wietian Hoan. Kata Eng Jiao Wong. Majikanmu lebih pintar daripada aku, aku hanya memperhatikan kereta milik Kator Piao, tapi di kereta itu hanya ada seorang gadis yang tidak jelas identitasnya, akhirnya gadis itu pulang ke rumah ini dan aku mengikutinya. Kau sudah mendapatkan kabar ini, apakah kau sudah memberitahukannya kepada Panglima Bo? Bila sudah ku beritahu, aku tidak akan datang seorang diri ke tempat ini, jawab Eng Jiao Wong. Apakah kau takut jerih payahmu akan terbagi? Tidak juga, sejak tadi sudah ku katakan, aku hanya mendapat sedikit bagian, tapi bila berita ini sudah pasti, baru akan ku beritahu kepada Panglima Bo, kata Tiat Goan Li. Kabar ini sangat berharga, semakin sedikit orang yang tahu maka akan semakin baik. Loong mendengar percakapan mereka sekarang dia baru mengerti. Ketua Pak Toh San tidak begitu mempercayai Ki Yelek Beng maka dia diam-diam menyuruh orang untuk memata-matainya. Dia takut Ki Yelek Beng yang sudah mendapatkan Sandra tidak akan memberitahukan kepadanya. Pada saat mereka saling menukar informasi mereka tetap tidak berani memastikan Sandra masih ada di sana? Kata Eng Jiao Wong. Untung aku bukan orang yang serakah, memang Wietian Hoan tadi berada di sini tapi sekarang sudah pergi. Mengapa dia pergi dari sini? Tanya Tiat Goan Li. Orang yang keluar dari sini ada tiga orang, tapi mereka masing-masing ke arah yang berlainan. Orang yang pertama kali keluar adalah Wietian Hoan, dan yang terakhir adalah gadis itu. Ilmu meringankan tubuh gadis itu sangat tinggi, untung aku cepat-cepat sembunyi, dia satu komplotan dengan Wietian Hoan. Toh aku, ilmu cakarelamu cukup liai, mengapa kau begitu takut? Kata Tiat Goan Li. Jawab Eng Jiao Wong. Kau belum tahu bahwa Wietian Hoan sangat liai, Chuan Kiam Ji pun tidak mampu melawannya, Hie Tiong Wee pun pernah bertarung dengannya, dia menganggap Hie Tiong Wee seperti anak kecil yang dengan mudah dipermainkannya, mungkin ilmunya sebanding dengan ilmu silat majikanmu, aku hanya setaraf dengan Hie Tiong Wee, mana mungkin bisa menandingi Wietian Hoan. Loong tampak berpikir, aku dengar Wietian Hoan membuat keributan di rumah Hie, yang membantu Hie Tiong Wee dalam menghadapi Wietian Hoan adalah Chuan Kiamta. Chuan Kiam Ji tidak ada di sana, mengapa sekarang mereka menghubungkannya dengan Chuan Kiam Ji? Chuan Kiam Ta dan Chuan Kiam Ji, keduanya mempunyai hubungan dengan Wietian Hoan, tapi semuanya ini tidak ada hubungan dengannya karena itu Loong tidak mempunyai waktu untuk berpikir lagi. Eng Ji Awong berkata lagi, aku tidak dapat mengalahkan Wietian Hoan, gadis yang belum diketahui identitasnya pun belum tentu bisa kukalahkan, melihat ilmu meringankan tubuhnya saja, aku sudah mengetahui kemampuannya, mungkin aku hanya bisa menerima beberapa pukulannya saja. kata Tiat Goan Li. Kalau begitu orang yang keluar dari rumah ini kau sudah kenal, bagaimana dengan seorang lagi? Aku tidak kenal dengan yang satu itu, ilmu meringankan tubuhnya sejajar dengan Wietian Hoan tapi kalah dengan gadis itu, siapakah dia? kata Tiat Goan Li. Kali ini kau salah, kau hanya mengetahui ilmu silat Wietian Hoan sangat liai, kau tidak tahu ada orang yang lebih hebat 10 kali lipat dari Wietian Hoan, sekarang dia sudah muncul di hadapanmu. Eng Ji Awong tampak terkejut dan bertanya, apakah dia adalah orang yang keluar setelah Wietian Hoan benar? Eng Ji Awong seperti tidak mempercayainya dan berkata, Wietian Hoan sendiri sudah termasuk pesilat nomor 1, Chuan Kiamta pun bukan lawannya, siapa yang mempunyai kemampuan lebih dan dia sebanyak 10 kali lipat. Kecuali ketua Tian San Pai, Tong Keng Tian? Tanya Tiat Goan Li. Apakah kau tahu tentang Kie Yang Gan jawab Eng Ji Awong? Apakah dia yang 20 tahun yang lalu adalah pesilat nomor 1 di dunia persilatan? Kata Tiat Goan Li. Apakah dia adalah nomor 1? Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa di dunia persilatan hanya ada satu Kie Yang Gan, kata Eng Ji Awong. Kalau benar Kie Yang Gan masih hidup, usianya sudah mencapai 70 tahun lebih, dia pun bukan orang yang baru keluar itu. Aku beritahu padamu, orang itu adalah putra Kie Yang Gan yang bernama Kie Lek Beng, 20 tahun yang lalu katanya dia sudah dibunuh oleh 5 butong Ti Yang Lo dan itu adalah kabar bohong, sekarang ilmu silatnya sudah berada di atas ayahnya bila diurutkan lagi, sekarang dia adalah pesilat nomor 1, kata Tiat Goan Li. Untung tadi aku tidak masuk, kata Eng Ji Awong. Sekarang mereka bertiga sudah keluar, mungkin kita bisa mendapat hal yang kita inginkan, kata Eng Ji Awong. Apakah Bok Xiaoya masih berada di sini? Aku yakin mereka bertiga keluar dengan tangan kosong, aku tidak akan salah lihat, kata Eng Ji Awong. Aku curiga mengapa mereka bisa dengan tenang meninggalkan Sandora, kalau benar Bok Xiaoya sudah ditangkap oleh Wilye Tian Hoan, itu adalah hal yang aneh, kata Tiat Goan Li. Kie Lek Beng datang untuk menangkap Wilye Tian Hoan, tapi mungkin karena dia tiba-tiba teringat bahwa dia dan Wilye Tian Hoan mempunyai hubungan paman dan keponakan seperguruan, maka sengaja dia melepaskan Wilye Tian Hoan, dia melepaskan Wilye Tian Hoan dengan begitu dia pun tidak mendapatkan Sandora. Kata Eng Ji Awong. Gadis itu satu kelompok dengan Wilye Tian Hoan, mengapa dia tidak tinggal untuk menjaga Sandora? Mungkin dia melihat Wilye Tian Hoan pergi maka dia pun mengikutinya. Pokoknya sekarang adalah kesempatan baik, kalau kita bisa mendapatkan Bok Xiaoya jasa kita akan sangat besar, itu bukan hanya masalah bagi hasil saja. Kata Eng Ji Awong. Baiklah, kita bagi rata hasilnya dan menikmati bersama ada kesulitan kita tanggung bersama-sama. Ayo kita mulai mencari. Mereka tahu bahwa rumah ini mempunyai ruang bawah tanah, karena sulit mencari tempat yang mereka cari maka mereka mengetuk-ngetuk dinding dan mendengar suara aneh yang keluar. Mereka belum menemukan tempat persembunyian loong, tapi walau bagaimanapun dia harus tetap waspada. Mulut loong sudah mengulung obat yang diberikan oleh sangguan Hui Hang dan dia mulai membakar wawangian itu. Itu hanya terjadi sebentar, tiba-tiba Eng Ji Awong berteriak, celaka. Tiat Go An Li pun berteriak, cepat pergi. Suara ketukan di dinding sudah berhenti, tapi aneh suara langkah kaki yang berlari tidak terdengar. Walaupun loong sudah membakar wawangian itu, tapi itu hanya dipersiapkan seadanya kalau mereka masuk ke ruang bawah tanah, wawangian ini baru terlihat khasiatnya. Hanya berjarak dua dinding dan satu lapis tanah, wawangian ini masih bisa membuat dua persilap tangguh pingsan seketika. Sudah lama tidak terdengar suara apapun, loong memberanikan diri mengintip keluar, begitu dia melihat keadaan di luar dua orang itu sudah tidak sadarkan diri. Posisi mereka terbaring tidak sama. Tiat Go An Li terbaring di bawah, kepalanya terluka dan masih mengeluarkan darah, keadaan Eng Ji Awong lebih aneh lagi dia. Seperti menggantung di dinding seberang. Loong melihat dengan lama, baru berani keluar dari pintu rahasia, loong takut kalau mereka hanya pura-pura pingsan. Sekarang terlihat dengan jelas, ternyata kelima jari Eng Ji Awong sudah masuk ke dalam dinding seperti lima paku menancap ke tembok dan memakunya ke dinding. Walaupun pingsan dia tidak jatuh. Di pinggir Tiat Go An Li banyak batu bata yang hancur, dahinya pun banyak luka. Loong juga pesilat, begitu melihat keadaan itu dia sudah tahu apa yang terjadi. Sang Guan Hui Hang memberi wangian yang dinamakan Pek Jit Cui, mempunyai khasiat yang sangat dasyat. Begitu tahu wangian ini, keadaan mereka seperti orang mabuk, bisa kehilangan kontrol diri dan rasa terkejut, mereka akan menjadi gila. Terbayang oleh loong sewaktu keadaan mereka seperti lalat tanpa kepala. Dalam kegilaan mereka mencari jalan keluar, mereka menabrak sana-sini, walaupun begitu mereka tetap tidak melupakan ilmu silat meraka sewaktu hampir pingsan mereka mengeluarkan seluruh jurus yang sudah mereka pelajari. Eng Jiao Wong menempel di dinding karena antara sadar dan tidak sadar dia mengeluarkan jurus cakarelangnya Tiat Go An Li memukul batu bata di sana-sini hingga hancur dan kepalanya terkena tongkatnya sendin, kemudian terluka. Melihat keadaan itu hati loong berdebar-debar, dalam hati dia berpikir. Bila tidak ada pek jitui, tubuhku akan seperti dinding itu, dicakar oleh Eng Jiao Wong. Yang membuatnya terkejut adalah wangian ini dalam jarak dua dinding masih bisa membuat dua persilap tangguh pingsan. Karena takut akan ada orang datang, loong menyembunyikan dua orang ini ke ruang bawah tanah kemudian membersihkan darah yang menetes ke lantai. Loong sudah tahu dasyatnya wangian ini, dia tetap berharap seperti tadi, berharap sangguan Hui Hang segera pulang, tapi dia masih tetap waspada, setengah jam kemudian terdengar suara lagi, suara ini berasal dari pintu rahasia yang terbuka. Entah sejak kapan orang itu masuk, begitu dia membuka pintu rahasia loong baru mendengar suara, artinya orang itu mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi. Semua tempat rahasia di rumah ini sudah dipasangi jebakan oleh sangguan Hui Hang, loong pun tidak mengetahui seluruhnya. Apakah yang datang adalah sangguan Hui Hang? Lao Wang tidak berpikir lagi, dengan kegirangan dia berteriak, Toa Shochia, Anda sudah pulang. Tapi semua di luar dugaannya. Orang yang muncul di hadapannya adalah seorang perempuan setengah bayah yang cantik dan genit. Perempuan itu tertawa dan berkata, Maaf, karena tidak ada yang membuka pintu, terpaksa aku masuk sendiri, aku ingin bertemu dengan Nonamu, tapi dia tidak ada. Setelah bicara dia menghela nafas dan berkata, Sangat wangi, apakah ini adalah wangian milik Nonamu? Dia memang sangat bisa menikmati hidup. Loong sangat terkejut dan membentak. Siapa kau? Perempuan cantik itu menjawab, Dari tadi sudah kukatakan aku kesini untuk mencari Nonamu. Ada apa mencari Nona dalam hari dia berkata, Mengapa Nona tidak memberitahuku? Kata perempuan itu. Aku datang untuk berunding dengannya, Berunding tentang masalah apa? Kau terlalu banyak tanya, Apakah kau mewakili dia untuk mengambil keputusan? Mengambil keputusan apa? Bila kau tidak bisa mengambil keputusan, Aku akan meminjamnya darimu, Bila tidak bisa aku akan mengambilnya sendiri, Yang pasti memang harus ku ambil sendiri. Kau mau apa? Tanya loong. Nonamu menyuruhmu menjaga apa? Tidak perlu bertanya lagi, Yang akan dia ambil adalah Sandra yang dijaga oleh loong. Loong mengeluarkan kedua telapak tangannya, Mengipaskan mewangian ini ke wajah perempuan cantik itu, Loong mengira dia akan pingsan. Perempuan itu malah semakin keras tertawanya, Tetapi dia tidak pingsan, Malah menarik nafas dalam-dalam. Tadinya loong ingin berkata, Robohlah tapi lawannya tetap berdiri di hadapannya. Dia tidak jadi mengatakan kalimat itu. Ilmu silatnya dengan ilmu silat sangguan hui hang masih berbeda jauh, Tapi dia pun bisa disebut pesilat tangguh, Dia pikir belum tentu dia bisa dikalahkan oleh perempuan itu. Dengan malas-malasan perempuan itu menarik nafas dan berkata, Ini adalah wawangian pek jitwi, Benar-benar tidak kalah dengan arak yang bagus, Membuat merasa nyaman, Aku tidak akan pergi dari sini. Walaupun kau mengusirku, Loong mencabut pisaunya dan berteriak. Siluman perempuan, Awas kau! Baru saja loong ingin mengayunkan pisaunya, Dia sudah merasakan sekujur tubuhnya lemas. Pisaunya pun terjatuh dari genggamannya. Perempuan itu tertawa. Aku sudah melihat pisaumu, Pisaumu tidak aneh, Tapi aku tidak suka pisaumu, Tidak perlu membuangnya, Pungutlah kembali. Loong tidak mempunyai tenaga untuk memungut pisaunya, Dia pun sudah tidak dapat berbicara tubuhnya terus bergoyang. Perempuan itu tidak pingsan, Melainkan dia sendiri yang pingsan. Mungkin karena di mulutnya masih ada obat, Maka dia tidak segera pingsan. Perempuan cantik itu tertawa dan berkata, Wawangian Pek Jit Cui memang mujarab, Aku tidak menyangka kalau kau cepat mabuk, Tamumu sendiri belum mabuk, Malah yang mabuk tuan rumahnya. Loong benar-benar tidak mengerti, Di dalam mulutnya ada obat tapi dia tetap bisa mabuk. Perempuan itu seperti mengerti pikirannya dan tertawa. Kau sangat bodoh, Apakah kau tidak tahu bahwa arak dan silat itu sama? Silat yang berbeda jurus bisa saling mengalahkan, Arak yang bagus walau carep pembuatannya tidak sama, Mereka akan saling mengalahkan. Nonamu memiliki Pek Jit Cui, Maka aku memiliki Jian Jit Cui, Seribu hari mabuk. Jian Jit Cui milikku tidak perlu dibakar. Sekarang Lao Wang baru mengerti, Dia bertemu dengan orang yang sering menggunakan obat Wawangian. Dia menjelaskan dengan sangat sederhana dan mudah dimengerti. Tapi begitu dia mengerti, Dia sudah masuk ke alam mimpi. Kata perempuan cantik itu. Kau tidurlah dengan tenang. Kau tidak akan mati kau hanya mabuk, Terpaksa aku mengambil barang itu sendiri. Dia mengambil sebuah karung kain, Dia memasukkan bok lingku ke dalam kantung itu, Dia menggendong kantung itu. Begitu dia keluarga melihat langit, Ternyata hari masih subuh. Bila sekarang kesana mungkin masih keburu, Dia berpikir seperti itu, Dia mengendong kantung itu, Walaupun di dalamnya ada orang langkah kakinya seperti biasa, Namun hatinya terasa berat. Karena orang yang akan dia temui adalah orang yang dia cintai sekaligus dia benci. Kie Le Geng dan suami istri Perktohsan masih saling mempertahankan pendapat masing-masing. Walaupun di tangan mereka masing-masing ada sandura, Tapi karena Kie Le Geng lebih menyayangi putrinya dibanding mereka yang menyayangi putera mereka, Mau tidak mau dia harus menerima syarat dari mereka. Dengan tertawa dingin Ubun Hujin berkata, Bila kau mau menukar dengan putrimu bawa Wietian Hoan kemari, Lepaskan puteraku, Kau menangkap dia pun tidak ada gunanya. Lepaskan dulu puteraku kau baru bisa menangkap Wietian Hoan. Dengan tegas Kie Le Geng bertanya, Apakah harus ditukar dengan Wietian Hoan? Apakah tidak ada hal lain yang bisa kulakukan? Jawab Ubun Hujin. Aku hanya menginginkan Wietian Hoan, Bila kau menginginkan putrimu, Kau harus menangkap Wietian Hoan untukku. Tiba-tiba ada yang berkata dengan dingin. Belum tentu harus ditukar dengan Wietian Hoan. Dalam keadaan biasa, Kie Le Geng bisa melihat sekeliling dengan tajam, Telinganya pun demikian, Tapi saat ini dia sedang tidak enak hati, Saat ada seseorang yang keluar di belakangnya, Dia baru merasakannya. Suara yang dia kenal, Suara yang dia takuti karena orang ini pernah menolong nyawanya Juga telah menghancurkan hidupnya. Dia pernah mencintai Kie Le Geng juga pernah mencelakai Kie Le Geng. Kie Le Geng ingin lepas dari orang ini, Tapi Kie Le Geng tidak dapat melepaskan diri dari orang ini. Orang itu adalah Bok Koan Koan. Dia membalikan kepala, Dengan marah Kie Le Geng berkata, Koan Koan, Mau apa kau kes ini? Bok Koan Koan tertawa dingin. Kau terlalu menghinaku, Kau pikir aku terus mencarimu, Ini adalah rumah kakakku, Mengapa aku tidak boleh kemari? Koan Koan menaruh kantong kain itu dan berkata, Cici, aku datang kesini untuk mencarimu. Kata Ubun Hujian. Adik, aku sedang menunggu-nunggu kedatanganmu. Apa maksud dari kata-katamu tadi? Kata Bok Koan Koan. Cici, aku mau berdagang denganmu. Ubun Hujian tertawa dan berkata, Kita adalah kakak beradik, Mudah untuk berunding. Jangan menggunakan kata-kata berdagang, Kata Bok Koan Koan. Cici, aku tahukah sudah menghabiskan banyak tenaga. Memaksa Kie Le Geng menyetujui pertukaran ini. Aku tidak akan merugikan Cici. Ternyata kau orang yang mewakili Kie Le Geng untuk menukar orang. Tidak, aku datang demi diriku sendiri. Ubun Hujian melihat Kie Le Geng dan tertawa. Masalah ini sepertinya agak rumit, Sepertinya ketiga-tiganya harus berbarengan menukarkan benda. Kata Kie Le Geng. Koan Koan, asalkan kau mau mengembalikan putriku, Kau menyuruhku untuk terbuat apapun, Aku akan menyetujuinya. Ubun Hujian tertawa dan berkata, Adik, apakah yang kau mau menukar dengannya? Dia tidak memungkinkanku, Kenapa aku-aku menginginkan dia adik? Kau jangan marah. Kata Koan Koan. Aku tidak marah, Hal ini sepertinya tidak rumit, Aku hanya ingin mengadakan pertukaran denganmu. Kau mau menukarkan dengan apa? Tanya Ubun Hujian. Kie Su Giyok. Ditukar dengan apa? Dengan barang yang ada di dalam kantung kain ini, Barang apakah yang ada di dalam itu? Bila kau membukanya kau akan mengetahuinya. Ubun Hujian membuka kantung itu, Bok Lingku terguling keluar. Kata Bok Koan Koan. Dengan orang ini aku ingin berdagang denganmu bukankah ini? Lebih baik dibandingkan dengan Wietian Hoan? B. Kekasih gelap. Kie Su Giyok dikurung dalam sebuah kamar yang gelap. Tubuhnya lemas tidak bertenaga. Tiba-tiba ada yang membuka kamarnya, Di dalam kamar itu hanya ada sedikit cahaya. Dia tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang datang, Orang itu sudah memasukkan sebutir obat ke dalam mulutnya, Dia mengangkat wajah Kie Su Giyok memaksa menelan obat itu. Jangan takut, obat itu berguna untukmu, Ini adalah suara seorang perempuan. Kie Su Giyok memelototi perempuan itu, Sepasang matanya seperti mengeluarkan api, Kie Su Giyok marah dan berkata, Kau mau aku berbuat hingga seperti apa? Terserah padamu, Aku tidak akan tertipu lagi. Kau bukan ibu angkatku. Kau adalah si Luman Kie Su Giyok Mengira dia adalah ubun hujan dan obat itu adalah racun.